Mawar Merah Menuntut Balas Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episode, Mawar Merah Menuntut Balas Anak perempuan berumur 8 tahun itu berlari-lari kecil sambil tiada hentinya menyanyi. Di tangan kanannya tergenggam lebih dari selusin tangkai bunga yang baru dipetiknya di dalam hutan. Saat itu matahari pagi telah naik tinggi. Si anak mempercepat larinya. Dia takut kalau-kalau orang tuanya mengetahui bahwa dia telah pergi ke hutan lagi. Tentu dia akan dilecut seperti kemarin. Baru saja dia memasuki jalan kecil yang akan menuju ke perkampungan, anak perempuan ini dikejutkan oleh derap kaki kuda yang banyak dan riu sekali. Dia tak ingin mendapat selaka diterjang kaki-kaki kuda. Cepat-cepat dia menepi dan berlindung di balik sebatang pohon. Tak lama kemudian serombongan penunggang kuda lewat dengan cepat. Si anak tak tahu berapa jumlah mereka semuanya, tapi yang jelas amat banyak dan semua berpakaian serba hitam, rata-rata memelihara kumis melintang serta cambang bauk yang lebat. Tampang-tampang mereka buas bengis. Dan masing-masing membawa sebilah golok besar di pinggang. Meski rombongan penunggang kuda itu telah berlalu jauh namun debu jalanan masih berterbangan menutupi pemandangan. Setelah debu itu sirna barulah si anak keluar dari balik pohon dan berlari sepanjang jalan menuju ke kampungnya. Kampung itu terletak di sebuah lembah subur yang dialiri sungai kecil berayar jernih. Sekeliling perkampungan terbentang sawah ladang yang luas. Saat itu padi tengah menguning hingga kemanapun mata memandang warna keemasan yang kelihatan. Anak perempuan itu terus lari. Dia harus lewat kebun di belakang rumah agar tidak kelihatan oleh orang tuanya. Kemudian dia akan masuk ke dalam kamar dan menyembunyikan bunga-bunga itu di bawah kolong tempat tidur. Kemudiannya lagi, jalan pikiran si kecil itu terhenti dengan serta sewaktu dari arah kampungnya terdengar suara hiruk-pikuk. Suara itu bercampur aduk. Ada suara ringkikan kuda, suara teriakan orang laki-laki, pekek jerit orang-orang perempuan dan anak-anak. Lalu suara beradunya senjata yang sekali-kali diseling oleh suara ringkik kuda yang membuat kecutnya hati anak perempuan itu. Ada apakah di kampung? Begitu si anak berpikir. Hatinya yang kecut membuat larinya terhenti-henti. Satu perasaan takut memperingatkannya agar jangan pergi ke kampung, jangan pulang. Namun kaki-kaki yang kecil itu terus juga bergerak meskipun dalam langkah-langkah perlahan. Dilewatinya kebon di belakang rumah dan sampai di sebuah gubuk reyot. Gubuk ini adalah tempat ayahnya menyimpan segala barang-barang rongsokan. Justru di sini anak tersebut menghentikan langkahnya. Sekujur tubuhnya gemetaran, parasnya yang tadi kemerahan karena berlari saat itu berubah menjadi pucat pasi karena ketakutan. Dia ingin berteriak, dia ingin menangis tapi mulutnya terkancing oleh rasa takut yang amat sangat. Di samping rumah dilihatnya ayah serta kakak laki-lakinya tengah berkelahi melawan dua orang berpakaian serbah hitam. Agaknya kedua orang berpakaian hitam itu tidak sanggup menghadapi ayah dan kakaknya karena dalam waktu yang singkat keduanya roboh mandi darah. Namun pada saat itu muncullah tiga orang penunggang kuda bertubuh kekar bertampang ganas. Salah seorang dari ketiganya memaki dan melompat dari punggung kuda, langsung menyerang ayahnya. Dua kawannya yang lain menyusul dan saat itu juga terjadilah perkelahian dua lawan tiga. Tiga manusia bertampang ganas itu ternyata amat tinggi ilmu silatnya karena tak berapa lama kemudian si anak mendengar jeritan ayahnya. Senjata di tangan salah seorang lawan telah membabat dada ayahnya hingga laki-laki itu tersungkur dan tak bisa bergerak lagi. Tapi, diperhatikannya bagaimana kakaknya menjadi kalap oleh kematian ayahnya lalu mengamuk hebat. Tapi nasibnya juga malang karena dua senjata lawan berbarengan mampir di perut serta dipundak kakaknya. Salah seorang dari manusia-manusia jahat itu lalu membakar rumah orang tuanya. Pada saat api berkobar hebat, dari pintu belakang keluar dua orang perempuan. Mereka lari ke arah kebun. Keduanya adalah ibu dan kakak perempuan anak kecil yang berdiri di samping gubuk. Si anak hendak berteriak memanggil ibunya tapi tak jadi. Salah seorang dari tiga manusia jahat itu rupanya berhasil melihat kakak perempuan dan ibunya, lalu berseru keras dan mengejar. Haha, ternyata ada isinya juga rumah ini mendengar seruan itu salah seorang kawannya berpaling. Begitu melihat dua orang perempuan melarikan diri dia segera ikut menyusul mengejar. Bagian ku yang muda, tunjung seru laki-laki yang paling depan. Sebentar saja dia berhasil mengejar si gadis, merangkulnya dan menciuminya dengan penuh nafsu. Gadis itu menjerit dan meronta. Ibunya coba memberikan pertolongan namun tubuhnya sendiri kemudian tenggelam dalam dekapan tangan-tangan kasar. Seperti anaknya, dia pun diciumi secara buas. Bagus sekali perbuatan kalian satu bentakan terdengar. Yang membentak ternyata adalah laki-laki ketiga yang tadi telah membunuh ayah anak perempuan kecil di dekat gubuk kreot. Aku sudah bilang setiap perempuan cantik di kampung ini menjadi milikku dan tak boleh diganggu kedua laki-laki itu berpaling. Seorang di antaranya membuka mulut. Bayunata. Sudah lebih dari selusin perempuan di kampung ini kau nyatakan milikmu. Masakan pada sobat sendiri yang dua ini masih hendak kau ambil. Heh, sejak kapan kau berani bicara membangkang terhadapku, sawir tunjung gertak laki-laki yang bernama Bayunata. Sepasang bola matanya yang merah menyorot garang. Mau tak mau sawir tunjung terpaksa melepaskan rangkulannya dari tubuh padat si gadis. Begitu lepas si gadis hendak melarikan diri tapi Bayunata cepat mencengkeram bahunya, memutar tubuh gadis itu hingga paras mereka saling berhadap-hadapan dekat sekali. Sawir tunjung. Ini adalah gadis yang tercantik di seluruh kampung. Dan kau hendak mengambilnya ujar Bayunata menyeringai dan tertawa gelak-gelak. Kawannya yang demama sawir tunjung memencongkan mulut lalu meludah ke tanah. Kalau tidak dia biar yang ini saja untukku kata sawir tunjung seraya menunjuk pada perempuan berumur sekitar 35 tahun yang tengah didekat oleh kawannya yang demama singil murka. Tidak bisa singil murka memberi reaksi. Ini punyaku. Sampai saat ini aku belum dapat satu perempuan pun kalian berdua tak perlu berbantahan. Perempuan itu pun harus menjadi milikku kata Bayunata. Memang Bayunata adalah seorang laki-laki bernafsu besar yang tak boleh melihat perempuan berwajah cantik. Semuanya ingin dimilikinya sekalipun saat itu lebih selusin dari perempuan-perempuan kampung telah diambilnya. Singil murka dan sawir tunjung menggerutu habis-habisan. Bayunata sebaliknya malah tertawa. Kelak kalau aku sudah mencicipi mereka, kalian bakal mendapat bagian yang lumayan. Jadi tak perlu menggerutu kau keterlaluan, Bayunata ujar sawir tunjung. Diam Bayunata membentak marah. Bawa perempuan itu ke kuda dan awas kalau kau berani mengganggunya Bayunata kemudian berpaling pada gadis dalam dekapannya yang saat itu masih menjerit dan meronta. Kau ikut aku, gadis molek. Tak usah menjerit, apalagi meronta. Kau bakal hidup senang. Mari tanda seru tidak, lepaskan aku. Kau manusia jahanam jangan bikin aku marah, kata Bayunata. Tapi si gadis terus meronta dan memaki. Kau ingin aku berbuat kasar sebelum waktunya. Baik tangan kanan Bayunata bergerak dan bret. Robeklah baju yang dipakai si gadis. Dadanya tersingkap lebar. Memuncaklah bahirahi Bayunata melihat dada yang pada putih itu. Dilumatnya dada itu dengan ciuman bertubi-tubi sedang dari mulutnya keluar ucapan, Dada bagus, dada bagus, uh, uh, lepaskan aku. Manusia dajaltan dasar Bayunata tertawa mengekeh dan memanggul tubuh si gadis lalu melompat ke atas kuda. Pada saat itulah anak kecil yang berdiri di samping gubuk berteriak. Ibu, kakak namun suara teriakannya itu sama sekali tidak keluar karena satu telapak tangan berwarna amat hitam dan berkeringatan menutup mulutnya. Jangan berteriak anak, jangan berteriak. Kalau mereka melihatmu, pasti kau dibunuh. Kau tahu tak satu anak kecil pun yang mereka biarkan hidup di kampung ini. Gadis kecil itu berpaling dan dia hampir jatuh pingsan sewaktu melihat paras orang yang menekap mulutnya. Paras itu menyeramkan sekali. Seperti paras setan-setan yang pernah diceritakan oleh kakaknya jika dia mau tidur. Paras itu cuma punya satu matu yaitu di sebelah kanan sedang matu yang kiri hanya merupakan lobang hitam yang dalam. Manusia bermuka hitam itu cekung sekali kedua pipinya sedang hidungnya melesak penyet. Jangan takut anak, jangan takut kata manusia bermuka seram. Ketika dilihatnya ketiga penunggang kuda itu sudah berlalu maka baru dilepaskannya tangannya yang menekap mulut si gadis cilik. Mari ikut aku, anak. Kau anak manis, tulang-tulangmu bagus. Anak perempuan yang sepertimu ini yang ku cari-cari tidak si gadis cilik merontak ketakutan dan melejang-lejangkan kedua kakinya. Kalau ku lepaskan kau mau lari kemana, anak ibu, ibu, aku akan mengejar ibu jawab si anak. Ah, akan mengejar ibumu dan melawan perampok-perampok jahat itu ya manusia bermuka hitam seram yang temyata adalah seorang nenek-nenek itu tertawa mengekeh. Sekecil ini kau telah menunjukkan hati jantan. Bagus. Memang calon muridku harus bersifat demikian. Dan sampai saat ini kau tidak menangis. Hebat si muka hitam lalu mendukung gadis cilik itu dan berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Tapi satu bayangan putih memapas larinya dan satu bentakan mengumandang keras. Perempuan muka hitam. Anak itu sudah ditakdirkan menjadi muridku seng nenek terkejut bukan main dan menghentikan larinya. Bangsat. Setan alas dari mana yang berani mengumbar mulut senaknya terhadapku di hadapan si nenek yang mendukung tubuh anak kecil itu berdiri seorang kakek-kakek berpakaian putih. Kumis dan janggutnya panjang menjulai, melambai-lambai ditiup angin. Mengenali orang yang berdiri di depannya si nenek kembali membentak, munding wiria kau rupa-rupanya yang berani-beranian bicara senak perutmu terhadapku. Lekas menyikir sebelum aku berubah pikiran untuk mencekik batang lehermu si kakek tertawa perlahan dan ketuk-ketukan tongkat bambu kuning yang ditangan kanannya ke tanah. Meski tombak itu besarnya tidak lebih dari sebesar jari tangan, namun hebatnya tanah yang diketuk terasa bergetar. Serahkan bocah itu padaku, Campernik. Lalu pergilah dengan aman berkata munding wiria. Si nenek yang ternyata bernama Campernik menggembung kedua pipinya yang cekung lalu menghentakan kaki kirinya ke tanah. Tanah itu bergetar dan melesak. Sekaligus si nenek hendak menunjukkan bahwa tenaga dalamnya tidak kalah hebat dengan tenaga dalam si kakek. Enak betul bicaramu. Bertahun-tahun aku berkeliling mencari calon murid yang baik. Sesudah dapat ada yang mau memintanya. Puah. Bertempur sampai seribu jurus pun aku bersedia mempertahankannya. Aku tak punya waktu untuk bertempur dengan manusia macam kau. Serahkan anak itu secara baik-baik padaku agar kau tidak menyesal tujuh turunan Campernik tertawa gelak-gelak. Kau mengancam aku, munding? Ya. Puah. Kau andalkan apakah kau harus tahu diri Campernik. Anak itu tidak sudi ikut dengan kau. Kenapa dipaksa lantas apa sangkut pautmu tuh kasih nenek? Sudahlah. Kataku serahkan anak itu. Dia sudah ditakdirkan untuk jadi muridku langkai dulu mayatku, baru kau boleh ambil bocah ini jawab Campernik tegas dan ketus. Munding wiria usut-usut janggut putihnya dan geleng-gelengkan kepala. Otak tololmu sekeras batu nenek-nenek pikun. Anak baik-baik itu tidak pantas jadi muridmu. Turunan baik-baik tak boleh dijadikan murid orang golongan hitam macamu menyingkir dari hadapanku kakek-kakek sialan. Kalau kau masih berani berbacot, hati-hatilah kepalamu begini saja, Campernik. Kita suruh saja anak perempuan itu memilih salah seorang dari kita. Kalau dia mengatakan ikut denganmu, aku akan mengalah dan kau boleh bawa dia, Campernik yang bermuka buruk seram tentu saja tidak mau menerima usul itu karena dia yakin si anak pasti tidak akan memilihnya. Dalam urusan ini tak ada segala macam janji dan usul. Lekas minggat dari hadapanku munding wiria mengusut lagi janggutnya. Jadi kau tak mau menyerahkan anak itu secara baik-baik tidak? Dan kau mau apa tantang Campernik? Kau akan menyesal desis munding wiria. Dia maju selangkah demi selangkah. Tiba-tiba tongkat bambu kuningnya yang kecil itu disabatkan ke depan ke arah kedua kaki Campernik. Si nenek berteriak marah dan melompat setengah tombak. Selagi melayang di udara kaki kanannya ditendangkan ke muka. Tongkat kuning di tangan munding wiria cepat berputar memapas. Si nenek berkejut. Tak disangkanya gerakan lawan demikian sebat. Cepat-cepat kakinya ditarik pulang dan ganti menyerang dengan satu cengkeraman dasyat ke muka lawan. Namun lagi-lagi dia harus membatalkan serangannya karena saat itu kembali tongkat lawan menderu memapaki tangannya. Maklum bahwa sulit baginya untuk menyerang secara langsung, Campernik merubah siasat. Dia mulai melepaskan pukulan-pukulan tangan kosong yang hebat dari jarak lima langkah. Kali ini si kakek terpaksa tidak bisa mengandalkan terus tongkat bambu kuningnya untuk menangkis serangan lawan. Dia mesti bergerak cepat. Tubuhnya merupakan bayang-bayang putih kini, menyambar kian kemari. Tongkatnya lenyap menjadi gulungan-gulungan kuning yang meneru kian kemari menyambar ketambuh lawan. Pertempuran antara si kakek dan si nenek telah berjalan hampir seratus jurus. Keduanya sama-sama hebat, lebih-lebih si nenek muka hitam karena sambil bertempur dia masih terus mendukung anak perempuan itu di tangan kirinya. Munding Wiria tiba-tiba berteriak nyaring dan merubah permainan silatnya. Si nenek mendadak sontak merasa tekanan serangan yang hebat dan gencar. Dalam penasarannya dia berpikir ilmu silat apakah yang tengah dikeluarkan lawan, yang demikian asing dan hebat. Ketika dia tak sanggup membendung lebih lama hujan serangan Munding Wiria, Campernik segera mencabut senjatanya dari balik pinggang. Senjatanya ini yaitu seekor ular yang telah dikeringkan menjadi tongkat dan bisa menyemburkan racun jahat. Di tangan Campernik ular yang sudah keras kaku itu bisa dibuat demikian rupa laksana hidup dan menyambar kian kemari. Munding Wiria sekitar dua tahun yang lalu telah pernah bertempur dengan Campernik, karenanya dia sudah tahu kehebatan senjata lawan dan cepat-cepat menutup jalan pernafasannya. Betul saja, baru satu jurus bertempur dengan memergunakan senjata ularnya, Campernik tiba-tiba menekan badan ular dan menyemprotlah racun kuning dari mulut tongkat ular ke muka Munding Wiria. Si nenek jadi amat penasaran melihat lawannya tidak keroboh oleh semburan racun tongkat ularnya. Dengan geram dia merangsak ke depan. Dan terjadilah baku tongkat yang amat seru. Lima puluh jurus lagi berlalu. Masing-masing mengeluarkan ilmu silat simpanan. Serangan dibalas serangan. Tipu daya dibalas tipu daya pula. Masing-masing mengintai kelengahan lawan. Campernik Munding Wiria tiba-tiba berseru sewaktu pertempuran memasuki jurus ke-70. Apakah kau tetap tak mau menyerahkan anak perempuan itu padaku sekali? Aku bilang tidak. Sampai nyawaku terbang ke neraka pun aku tetap bilang tidak. Jawab si nenek seraya hantamkan tongkat ularnya ke batok kepala Munding Wiria. Si kakek miringkan tubuh dan kiblatkan tongkat bambu kuningnya. Terang kedua senjata itu beradu keras. Masing-masing tangan tergetar hebat dan itu adalah peraduan yang ke-62 kalinya. Masing-masing pihak melompat mundur lalu sama-sama menyerbu kembali. Dua jurus di muka Munding Wiria keluar dari kalangan pertempuran. Tongkat bambu kuningnya dimelintangkan di depan dada. Sepasang matanya menatap tajam pada Campernik. Untuk penghabisan kalinya aku tanya. Kau masih belum mau menyerahkan anak itu Campernik meludah ke tanah. Jilatlah ludah itu. Baru aku serahkan anak ini padamu merahlah wajah Munding Wiria. Tongkat di tangan kanannya dipindahkan ke tangan kiri. Tubuhnya dibungkukan ke depan, sedang jari-jari tangan kanan dikepalkan. Sesaat kemudian kepalan itu mengeluarkan sinar biru pekat. Paras Campernik konten berubah. Dia tahu pukulan apa yang bakal dilepaskan lawan. Dan dia tahu pula bahwa dia tak berakal sanggup menerima pukulan itu. Bagaimana, Campernik tanya Munding Wiria. Serahkan anak itu atau kau akan mati konyol di labrak pukulan buana biru ini mulut Campernik komat kamit. Pelipisnya menggembung. Otaknya bekerja keras. Dia tak berakal sanggup menerima pukulan buana biru itu. Laripun percuma. Tiba-tiba dia membentak keras. Kau mau bunuh aku dengan pukulan itu. Baik. Lakukanlah cepat habis berkata begitu Campernik acungkan anak perempuan yang didukungnya di depan tubuhnya. Munding Wiria jadi kaget terkesiap. Walau bagaimanapun tak mungkin baginya untuk meneruskan melepaskan pukulan buana biru. Meski Campernik bakal menemui kematian, tetapi anak perempuan itu sendiri pasti akan ikut mati bersama-sama si nenek. Keparat betul si Campernik ini. Apa yang harus kulakukan maki dan pikir Munding Wiria geram? Ayo Munding. Kau toh mau bikin mampus aku. Silahkan lakukan Campernik berteriak dengan sunggingkan senyum mengejek, membuat Munding Wiria tambah geram. Kalau kau tak mampu melakukannya, sebaiknya lekas angkat kaki dari hadapan tuanmu ejek Campernik lagi. Tiba-tiba satu bayangan putih melesat dari samping. Munding Wiria tersentak kaget. Campernik mengeluarkan seruan terkejut. Dan tahu-tahu anak perempuan yang dia acungkannya terbetot lepas dari pegangan kedua tangannya. Sesosok tubuh berpakaian putih sementara itu dengan sebat berlalu cepat dan lenyap. Kurang ajar. Edan jerit Campernik marah lalu hendak mengejar. Namun dari samping satu sinar biru mendelul laksana topan prahara. Nenek-nenek ini terkejut. Munding Wiria temiat tak telah melepaskan pukulan buana biru begitu si nenek bersikap lengah. Campernik menjerit lagi dan membuang diri ke belakang. Nyawanya selamat tapi angin serangan masih sempat memapas pinggulnya membuat nenek-nenek ini roboh dan terguling pingsan. Munding Wiria tak menunggu lebih lama, segera dia angkat kaki mengejar orang yang telah merampas anak perempuan tadi dari tangan Campernik. Di tepi lembah Munding Wiria masih sempat melihat orang yang dikejarnya lari ke jurusan timur. Dengan mengandalkan ilmu larinya yang hebat si kakek terus mengejar. Tapi bagaimanapun diusahakannya tetap saja dia hanya bisa memperdekat jarak sampai 30 langkah. Kalau saja dia tidak khawatir akan keselamatan anak yang berada di tangan si penculik, sudah sejak tadi dia melepaskan pukulan buana biru saking gemas hatinya. Sekali-kali dilihatnya si penculik berpaling ke belakang seolah-olah mengejeknya. Munding Wiria tidak ingat sudah berapa lama dia mengejar orang itu sementara matahari sudah condong ke barat dan hari hampir senja. Dan sampai saat itu dia masih belum mampu mengejar orang yang melarikan anak perempuan itu. Si penculik sendiri agaknya tidak mau melenyapkan diri dari pemandangan kedua match Munding Wiria dan masih terus juga berpaling sekali-kali ke belakang. Ini menimbulkan tanda tanya besar di hati si orang tua. Siapakah gerangan adanya orang itu yang demikian hebat ilmu larinya? Tepat pada saat matahari tenggelam di ufuk barat, tiba-tiba orang yang dikejar Munding Wiria lenyap dari pemandangan. Kakek-kakek itu menghentikan larinya dan memandang berteliling. Orang itu tak kelihatan, lenyap laksana di telan bumi di senja hari itu. Benar-benar ya dan tanda serumaki Munding Wiria dalam hati. Sekali lagi diselidikinya tempat sekitar situ. Tetap dia tak menemukan apa-apa. Mungkin belum jodohku anak itu. Tapi betul-betul aneh dan hebat. Siapakah orang yang telah melarikannya itu dengan hati kecewa Munding Wiria menggerakkan kaki melangkah meninggalkan tempat tersebut. Namun satu langkah dia bertindak tiba-tiba terdengar suara memanggil. Orang tua kemarilah Munding Wiria terkesiap. Dia mendengak ke atas. Dan astaga! Tepat di atasnya, di sebuah cabang pohon besar di bawah mana dia berdiri, duduk sesosok tubuh berpakaian putih tengah memangku anak perempuan yang hendak diambilnya jadi murid. Dengan serta-merta Munding Wiria menjejakan kedua kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat dan di lain kejap dia sudah berada di atas cabang pohon besar di mana orang yang melarikan anak perempuan itu duduk. Terkejutlah Munding Wiria ketika dia melihat bahwa orang yang menculik si anak adalah seorang perempuan tua berambut putih jarang. Pada kulit kepalanya tertancap lima buah tusuk kende. Kulitnya yang hitam kelihatan lebih hitam karena selempang kain putih yang dikenakannya, ditambah lagi oleh kegelapan senja yang datang. Pantas, pantas! Engkau rupanya Sinto. Pantas saja aku tak sanggup mengejarmu. Habis berkata begitu Munding Wiria menjura dalam-dalam. Perempuan tua di depannya tertawa kecil sementara si anak dalam pangkuannya saat itu telah tertidur nyenyak. Empat puluh tahun tidak bertemu, sekarang kau muncul lagi di luaran. Sungguh satu hal yang menyenangkan, kata Munding Wiria lagi, lalu dia bertanya. Kalau aku boleh tahu, urusan apakah yang membuat kau meninggalkan puncak gunung gede? Ku dengar kabarkah sudah bertekad untuk mengundurkan diri dari dunia yang penuh kotor ini. Betul, itu betul sahabatku Munding Wiria. Setelah puluhan tahun mendekam di puncak gunung gede tubuh tua rongsokan ini masih belum juga mau mampus. Aku kesal dan kesetian. Terpaksa iseng-iseng turun gunung melihat-lihat Munding Wiria tertawa gelak-gelak. Hatinya ingin menanyakan apa sebabnya perempuan tua itu melarikan si anak perempuan, apakah hendak mengambilnya sebagai murid pula, tetapi si kakek kemudian membatalkan maksudnya karena dia khawatir perempuan tua itu akan tersinggung. Siapakah sebenarnya perempuan tua itu? Dia bukan lain yang Sinto Gendeng, guru pendekar 212 dari puncak gunung gede, tokoh silat yang pernah merajai dunia persilatan selama berpuluh tahun. Sambil mengusap kepala si anak perempuan, Sinto Gendeng berkata, Anak bagus, cerdik, berani. Aku tak ingin dia jadi murid tokoh jahat kelolongan hitam. Karenanya ku rampas dari tangan Campernik. Ini kau ambillah legalah hati Munding Wiria. Namun demikian sebagai basa-basi dan peradatan dia berkata, Jika kau ingin mengambilnya jadi murid, silahkan kau bawa ke gunung gede. Sinto Gendeng tertawa, aku memang mau kembali ke gunung gede dan anak ini mempunyai susunan tubuh serta bakat bagus. Tapi sayang dalam hidupku aku sudah berjanji untuk cuma punya satu murid. Aku tak bisa mengambilnya. Kuharap kau akan mendidik dan menggembelengnya menjadi gadis pendekar yang hebat agar dapat membalaskan sakit hati atas apa yang telah menimpa orang tua dan saudara-saudaranya, Jadi kau juga tahu apa yang telah terjadi di kampung itu, Sinto Sinto Gendeng mengangguk perlahan. Kekotoran-kekotoran macam itu harus dilenyapkan. Dan biarlah anak ini kelak yang bakal menuntut balas Sinto Gendeng mengusap kepala anak perempuan itu sekali lagi lalu menyerahkannya pada Munding Wiria. Laki-laki tua ini terkejut sekali karena baru saja si anak berada dalam dukungannya, Sinto Gendeng tahu-tahu telah berkelebat lenyap dari cabang pohon. Munding Wiria gelengkan kepala dan tarik nafas panjang. Tak dapat kuukur betapa tingginya ilmu kepandayan manusia itu setelah memandang berkeliling sesaat, kakek-kakek ini pun melompat turun dari cabang pohon dan lenyap dalam kegelapan malam. Hutan bludak merupakan hutan yang paling lebat di daerah selatan Jawa Barat. Penduduk yang diam di beberapa desa sekitar hutan tersebut menganggapnya sebuah hutan angker yang jarang didatangi manusia. Menurut penduduk di situ, selain penuh dengan bindetang buas juga dihuni oleh berbagai macam makhluk halus. Di samping itu hutan bludak juga merupakan sarang manusia-manusia jahat. Di pertengahan hutan yang angker lebat itulah gerombolan rampok Bayunata mendirikan markas mereka. Rumah-rumah mereka atau lebih tepat dikatakan pondok-pondok didirikan di atas pohon-pohon raksasa dalam hutan yang keseluruhannya berjumlah hampir 20 buah. Bayunata sengaja mendirikan pondok di atas-atas pepohonan agar jangan diganggu oleh binatang-binatang buas. Di samping itu juga untuk menjaya jika sewaktu-waktu terjadi penggerebekan oleh pasukan kerajaan Banten atau pajajaran. Selama bertualang-malang melintang memimpin gerombolan rampok bersama singgil murka dan sawar tunjung, telah dua kali Bayunata diserang oleh orang-orang kerajaan. Pertama dari pajajaran dan yang terakhir dari Banten. Meski anak buahnya banyak yang jatuh menjadi korban, namun Bayunata dan kawan-kawannya berhasil menghalau prajurit-prajurit penyerang. Saat itu baru saja memasuki malam. Di dalam sebuah pondok di atas pohon terdengar sedusa dan tangis dua orang perempuan. Mereka adalah Galuh Asih dan Ratih, ibu dan kakak perempuan anak perempuan kecil yang dibawa oleh Munding Wiria. Di dalam pondok itu juga terdapat lima orang perempuan yang rata-rata berparas cantik. Namun dibalik paras cantik masing-masing, jelas kelihatan sikap dengki dan bengis. Salah seorang dari kelima perempuan itu tiba-tiba berdiri dan membentak. Kalian ibu dan anak sama-sama kebelingernya. Kalian harus berterima kasih tidak dibunuh oleh Bayunata. Kalian harus bersyukur diambil jadi istri Galuh Asih menyusut air matanya dan memandang tepat-tepat pada perempuan yang mementak itu, lalu berkata dengan suara pelahan tapi menusuk tajam. Aku dan anakku menangis karena kami bukanlah manusia-manusia macam kau dan lain-lainnya. Kalian bersyukur jadi perempuan-perempuan peliharaan Bayunata itu urusan kalian. Jangan coba-coba memengaruhi kami. Kau ibu dan anak mau mengandalkan apakah hendak menolak kehendak Bayunata? Lebih baik menurut saja. Kalian akan dapat uang, pakaian dan harta perhiasan enyahlah dari tempat ini bentak Galuh Asih. Perempuan yang dibentak cuma tertawa sinis. Dikeluarkannya sebuah botol berisi cairan hitam lalu melangkah ke hadapan Galuh Asih. Perempuan macamu ini biasanya mempunyai jalan pikiran lebih baik mati daripada jadi peliharaan seorang kepala rampok. Inil minumlah racun ini kalau kau memang mau mati tiba-tiba pintu pondok terbuka lebar-lebar dan sesosok tubuh masuk ke dalam seraya membentak. Perempuan bangsat. Berani kau menyuruh Galuh Asih minum racun perempuan itu menjerit. Tubuhnya terbanting ke lantai pondok. Di hadapannya berdiri Bayunata dengan bertolak pinggang dan mat membeliat. Warinah. Sudah sejak lama ku dengar kau berperangai buruk. Menghasut, memfitnah bahkan menggila dengan beberapa orang anak buahku. Berdiri warinah. Demikian nama perempuan itu berdiri dengan perlahan. Parasnya sepucat kertas. Bawa sini botol itu bentak Bayunata lalu merampas botol racun dari tangan warinah dan membuka tutupnya. Sekarang kau sendiri yang harus meneguk racun ini. Ayo, teguk perintah Bayunata. Ampun, ampun Bayunata. Aku, aku tidak bermaksud. Minum cepat teriak Bayunata sementara empat orang perempuan lainnya kawan-kawan warinah berdiri di satu sudut dengan ketakutan. Warinah mundur beberapa langkah. Minum kataku teriak Bayunata lagi lalu melompat dan menjambak rambut warinah. Racun dalam botol dituangkannya ke mulut warinah tetapi perempuan itu lebih cepat menutup bibirnya rapat-rapat. Oh, kau tak mau mampus care begini hah. Baik. Aku memang sudah bosan padamu, sudah muat. Lihat, kau akan mampus dengan care yang lebih mengerikan Bayunata menangkap pinggang warinah lalu melemparkan tubuh perempuan itu keluar pintu pondok. Pondok itu terletak di atas pohon raksasa yang hampir 20 tombak tingginya. Di luar terdengar pekek kangeri warinah lalu sunyi tanda tubuhnya telah menemui kematian di bawah sana. Di dalam pondok Bayunata memandang pada empat perempuan kawan warinah lalu membentak mereka agar meninggalkan pondok itu. Keempatnya berebutan cepat keluar dan lari sepanjang jembatan gantung kecil yang terbuat dari tali yang menyambungkan pondok itu dengan pondok lainnya. Kepala rambok Bayunata memutar tubuh dan memandang ganti-berganti pada galuh asih dan rapih. Walau bagaimanapun, katanya, bunuh diri adalah perbuatan paling tolol kami merenang tak ingin bunuh diri. Bebaskan kami dari tempat terkutuk ini menyahut galuh asih. Itu tindakan yang lebih tolol lagi kata Bayunata pula. Kau telah memiliki perempuan-perempuan peliharaan berlusin-lusin. Apakah itu belum cukup? Masih kurang? Demi Tuhan lepaskan kami jangan sebut-sebut nama Tuhan teriak Bayunata marah. Setiap ada yang menyebut Tuhan selalu saja aku ditimpa kesialan bebaskan kami tidak bisa. Kau harus jadi istriku. Jadi peliharaanku, tahu. Memang aku punya lusinan perempuan di sini. Aku sudah bosan dengan mereka semua. Kau musti tahu setiap perempuan berbeda. Punya keistimewaan sendiri-sendiri dan habis berkata begitu Bayunata tertawa gelak-gelak. Dia melangkah ke pintu dan berteriak. Seorang anak buahnya datang dengan cepat. Bawa gadis itu ke pondoku. Usir perempuan-perempuan yang ada di sana dan jaga dia baik-baik. Awas kalau kau berani berbuat kurang ajar dalam keadaan menjerit-jerit ratih dipanggil oleh anggota rampok itu. Ketika hendak dibawa pergi galuh asih cepat menghadang. Lepaskah dia. Lepaskan anakku jangan tolol galuh asih bentak Bayunata seraya menarik lengan perempuan itu kemudian sekaligus dirangkulnya. Galuh asih memekik dan menangis keras sewaktu anak gadisnya lenyap di luar pintu. Bayunata menutup pintu pondok dan tegak menunggu sampai tangis galuh asih meredah. Bila perempuan itu tampak agak tenangan sedikit dia melangkah mendekati. Kau tak usah khawatir akan keselamatan diri anakmu. Pergi. Jangan dekati aku. Jangan jamah tubuhku. Oh, begitu? Apakah kau mau aku memanggil sepuluh anak buahku dan menjamah sekujur tubuhmu sekaligus bangsat? Demi Tuhan matilah kau teriak galuh asih lalu melompat dan memukulkan kedua tinjunya ke muka Bayunata. Dengan mudah kepala rampok hutan bludak itu menangkap kedua lengan galuh asih dan di lain kejap perempuan itu sudah tendalam dalam rangkulannya. Ciumannya bertubi-tubi. Galuh asih melejang meronta-ronta berusaha melepaskan diri namun sia-sia saja malah lambat. Pelaun tenaganya semakin mengendur dan dia tak berdaya apa-apa sewaktu Bayunata membaringkannya di atas kasur jerami kering. Kekuatan perempuan ini timbul kembali sewaktu Bayunata mulai menanggalkan pakaiannya dengan kasar. Keduanya bergumung berguling-guling dan pada akhirnya galuh asih kembali menyerah kehabisan daya. Dia hanya merampkan mata, tak bisa menolak sewaktu Bayunata menedui tubuhnya. Galuh asih tiba-tiba menjerit keras ketika dirasakannya bulu-bulu dada kepala rampok itu menggermangi buah dadanya. Dia menjerit sekali lagi, sekali lagi lalu pingsan di bawah pindihan tubuh laki-laki terkutuk itu. Sepeminuman teh lewat. Bayunata dengan tubuh keringatan dan terhuyung-huyung melangkah ke pintu. Dibukanya pintu itu. Untuk beberapa lamanya dia berdiri memandangi kegelapan. Desekanya peluh yang berciciran di keningnya. Dia berpaling ke belakang. Galuh asih terbujur di atas kasur jerami dalam keadaan tak berpakaian. Sepasang matanya terpejam. Dada dan perutnya jelas kelihatan turun naik. Betapa bagusnya tubuh telanjang itu dipandang demikian rupa. Dan tentu tubuh anaknya yang masih perawan jauh lebih bagus dari itu, pikir Bayunata. Kepala rampok hutan bludak ini memalingkan kepalanya, kembali memandang keluar pondok. Dia kemudian berteriak memanggil dua orang tangan kanannya. Tak lama muncullah singgil murka dan sawer tunjung. Bola-bola macu kedua manusia ini membesar sewaktu mereka memandang ke dalam pondok dan melihat tubuh galuh asih yang terbaring telanjang di atas kasur jerami. Sobat-sobatku, kau lihat pemandangan di dalam sana ujar Bayunata sambil menyeringai dan menunding dengan ibu jarinya. Hari ini jangan katakan lagi aku temahak perempuan. Kalian berdua boleh perbuat apa saja sekarang terhadapnya. Tapi, jangan main serobotan. Dia masih letih tanda seru habis berkata begitu Bayunata tertawa mengekeh lalu meninggalkan ambang pintu, meniti jembatan tali yang menuju ke pondok lainnya. Sawer tunjung cepat-cepat melangkahkan kaki masuk ke dalam pondok. Tapi baunya dipegang oleh singgil murka. Mau kemana sawer? Aku toh lebih tua darimu. Aku yang lebih dulu sawer tunjung mengeluarkan suara mengerut tuh. Lagi-lagi soal lumur kau gunakan untuk lebih dulu dapat mencicipi perempuan itu. Sekali-sekali aku toh boleh saja lebih dulu dari kau. Aku tak ingin selalu jadi tukang cuci mangkok. Singgil murka menyeringai memperlihatkan barisan gigi-giginya yang besar, hitam kotor tak pernah digosok. Yang sekali ini lain, sobat. Betul-betul lain desis singgil murka tanpa melepaskan bahu kawannya. Sawer tunjung jadi penasaran. Ditepiskannya lengan singgil murka dan berkata keras. Justru karena yang sekali ini lain maka aku yang musti lebih dulu sementara kedua kawanan rampok itu bertengkar, perlahan-lahan. Galuh asih membuka kedua matanya. Dia sadar apa yang telah terjadi atas dirinya. Mendengar pertengkaran singgil murka dan sawer tunjung dia sadar pula apa yang bakal menimpa dirinya. Noda kotor baru saja menimpa dirinya dan kini kembali kekotoran itu akan jatuh. Galuh asih seolah-olah mendapat kekuatan get. Tidak saja perempuan ini bangkit dan berdiri tanpa memperdulikan keadaan tubuhnya. Dia menjerit keras lalu secepat kilat lari ke ambang pintu. Hai singgil murka dan sawer tunjung berseru hampir bersamaan. Keduanya melompat ke pintu tapi terlambat. Tubuh galuh asih melayang dalam kegelapan malam. Jeritannya mengumandang mengerikan. Dan suara jeritan itu dengan serta merta berhenti sewaktu tubuh perempuan tersebut jatuh dengan keras ke tanah. Kepalanya rengkah, lehernya patah. Bayu Nata tengah meniti jembatan gantung yang terbuat dari tali-tali besar, menuju ke pondok di mana retih berada, dijaga oleh dua orang anak buahnya. Pada saat itulah didengarnya lengking jerit yang mengejutkan di malam pekat itu. Dia membalikan tubuh dan samar-samar di kegelapan malam dilihatnya sesosok tubuh berambut panjang tanpa pakaian melayang jatuh dari pondok di seberang sana. Lamat-lamat terdengar suara tubuh itu terhampar di tanah lalu sunyi. Di pondok seberang sana singgil murka dan sawer tunjung berlarian keluar dan memandang ke bawah. Bayu Nata berteriak memanggil kedua orang itu. Apa yang terjadi? Tanya Bayu Nata meski dia sudah dapat menduga apa yang barusan terjadi. Perempuan itu, Bayu. Dia bunuh diri. Jawab singgil murka. Kalian biarkan dia bunuh diri. Hah kami, kami tengah bertengkar. Dia tiba-tiba bangkit dari pembaringan dan lari sangat cepat ke pintu. Kami tidak sempat mencegahnya. Jawab sawer tunjung. Geraham-geraham Bayu Nata berkeretakan. Kalian memang kerbau-kerbau dogoli yang tidak tahu diri. Berlalu dari hadapanku sentak Bayu Nata. Singgil murka dan sawer tunjung segera meninggalkan tempat itu. Mereka turun ke tanah untuk menyuruh urus mayat galuh asih dan juga mayat warinah yang sebelumnya telah dilemparkan oleh Bayu Nata. Bila kedua pembantunya itu telah berlalu, Bayu Nata meneruskan meniti jembatan gantung dari tali menuju ke pondok di hadapannya. Kalian boleh pergi, kata kepala rampok ini pada dua orang anak buahnya yang mengawal di pintu. Bila Bayu Nata membuka pintu pondok maka kelihatanlah gadis itu berdiri di sudut ruangan tengah menangis terseduh-seduh. Pondok itu adalah tempat kediaman Bayu Nata. Selain paling besar juga di dalamnya terdapat perabotan-perabotan yang serba mewah. Hentikan tangismu. Sekarang bukan waktunya lagi untuk menangis terus-terusan, kata Bayu Nata seraya menutupkan pintu pondok. Dari sebuah rak kayu jati diambilnya dua seloki besar. Seloki-seloki itu diisinya sampai setengahnya dengan anggur harum. Minumlah, kau tentu haus, kata si kepala rampok dan mengacungkan seloki yang di tangan kanannya ke muka rati. Si gadis memandang seloki itu seketika lalu mengambilnya dan dengan tiba-tiba anggur di dalam seloki disiramkannya ke muka Bayu Nata. Kepala rampok itu undur beberapa langkah. Dia mengerenyit. Kedua matanya yang tersiram anggur terasa perih. Setelah menggosok-gosok kedua matanya itu beberapa lama sehingga rasa perihnya hilang, Bayu Nata duduk ke sebuah kursi. Untuk pertama kalinya dia tidak menjadi beringas marah diperlakukan seperti itu. Dipandangnya rapih dengan kedua matanya yang merah dan perlahan-lahan diteguknya anggur dalam seloki. Gadis galak, kau memang pantas jadi istriku. Terangkan siapa kau punya nama, jawaban dari rati adalah bentakan keras. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan Bayu Nata tertawa perlahan. Setiap perempuan yang kubawa kemari selalu berteriak minta dikeluarkan, minta dibebaskan. Mereka harus tahu bahwa sekali mereka masuk ke sini tak mungkin keluar, tak mungkin bebas. Kecuali kalau mereka mencari jalan tolol bunuh diri dan Bayu Nata hendak menerangkan tentang kematian galuh asi kepada gadis itu, tetapi maksudnya itu kemudian dibatalkan. Hentikan tangismu. Jangan bikin aku muat dan marah. Bayu Nata berkata bila mana rapih masih dilihatnya menangis. Sebagai jawaban rapih melemparkan seloki di tangan kanampia. Dengan tangan kirinya Bayu Nata menangkap seloki itu. Ditimang-timangnya benda itu seketika lalu berkata, aku berjanji tidak akan memperlakukankah seperti perempuan lain sebelumnya. Aku tidak akan menyakitimu, persetan dengan ucapanmu tukas rapih. Keluarkan aku dari sini. Juga ibuku kembali Bayu Nata tertawa perlahan. Seloki di kedua tangannya diletakannya di atas sebuah meja kecil lalu melangkah mendekati ratih. Di lain pihak si gadis cepat-cepat menjauh. Seorang penjahat memang tak dapat dipercaya. Tapi kau sekali ini kau mesti percaya dengan ucapanku, dan Bayu Nata mendekat lagi. Ratih mundur lagi sampai tubuhnya tertahan oleh pondok. Aku tak akan menyakitimu. Siapa namamu gadis ratih memepet ke dinding. Tiba-tiba di sampingnya dilihatnya sebuah jambangan besar dari kuningan. Tanpa pikir panjang lagi disambarnya benda itu dan dilemparkannya ke kepala Bayu Nata. Melihat sikap ratih yang keras demikian rupa meskipun dia telah menghadapinya dengan lembut, kini naiklah darah si kepala rampok. Sekali tinju saja jambangan besar itu hancur berkeping-keping. Tingkahmu tidak ada beda dengan kau punya ibu yang sudah mampus bunuh diri bentak Bayu Nata beringas. Ratih kaget bukan main. Ah, apa? Ibuku bunuh diri tanda seru tanyanya membeliat. Bunuh diri dan mampus jawab Bayu Nata lalu sekali lompas saja kedua tangannya telah mencengkeram bahur ratih. Gadis itu dilemparkannya ke tempat tidur dan ditindihnya sekaligus. Ratih berguling-guling, meronta dan menerjang untuk melepaskan tubuhnya dari rangkulan kepala penjahat itu. Namun ini hanya menghabiskan tenaganya sementara setiap kesempatan yang ada dipergunakan oleh Bayu Nata untuk merenggut dan merobek pakaian yang melekat di tubuh seng darah hingga dalam waktu yang singkat pakaian yang melekat di tubuh ratih sudah tak karuan rupa lagi. Penuh robek dan terbuka di sana-sini. Satu kali Bayu Nata berhasil menindih tubuh gadis itu. Namun dengan sisa-sisa tenaganya yang ada ratih masih sanggup menerjangkan kaki kanan menghantam perut Bayu Nata. Kepala rampok itu mengeluh kesakitan. Dijambaknya rambut ratih. Keduanya terguling dan jatuh di lantai pondok. Benturan yang keras pada belakang kepalanya di lantai membuat pemandangan ratih berkunang-kunang dan tenaganya semakin lemah sedang jambakan Bayu Nata masih lengket di rambutnya dengan keras. Ratih tahu dia tak dapat bertahan lebih lama. Mungkin sudah menjadi takdir bahwa dirinya akan ditimpa kecemaran terkutuk begitu rupa. Air matu berdarayan meleleh tipinya. Nafas Bayu Nata menghembus panas di wajahnya. Dirasakannya jari-jari tangan laki-laki itu membuka lilitan kain di tubuhnya. Dirasakannya tangan yang lain dari Bayu Nata menjalar bermas dadanya. Ratih menangis keras. Usaha terakhir yang bisa dilakukannya ialah merapatkan kedua kakinya sedapat-dapatnya. Dan ini pun gagal karena Bayu Nata dengan mudah sekali menyebabkan kedua kakinya itu. Tuhan, tolonglah hambamu ini ratih memohon jauh dilubuk hatinya. Dan pada saat itu pertolongan Tuhan benar-benar datang. Pintu pondok tanpa suara sedikit pun tiba-tiba terbuka. Juga tanpa suara sesosok tubuh bergerak cepat masuk ke dalam. Bayu Nata merasakan kedua pergelangan kakinya dicengkram. Dan sebelum diatau apa yang terjadi, mendagak sontak tubuhnya telah dibantingkan ke lantai pondok. Bayu Nata adalah seorang kepala rampok yang berilmu tinggi. Begitu tubuhnya terbanting keras ke lantai dia sanggup bangun kembali dengan gerakan kilat seraya melepaskan satu tendangan ke arah mana sudut matanya melihat sosok bayangan putih yang barusan masuk. Yang diserang nyatanya bukan seorang yang berkepandayan rendah pula, karena tendangan kilat Bayu Nata berhasil dilakakannya dengan miringkan tubuh ke samping kiri. Di lain kejap kedua orang itu telah berdiri berhadap-hadapan. Bangsa terendah. Siapa kau bentak Bayu Nata? Di hadapannya berdiri seorang pemuda berbadan tegap. Baju putihnya tidak dikancin hingga kelihatan dadanya yang lebar bidang. Pemuda ini berdiri bertolak pinggang. Rambutnya yang menjela bahu bergoyang-goyang ditiup angin yang berhembus dari pintu. Jika saja aku bertindak bukan atas nama orang lain, sudah ku pecahkan kepalamu, Bayu Nata kata si pemuda. Kurang ajar. Ku tekuk batang lehermu. Bangsat haram jadah Bayu Nata menggembor lalu berkelebat dengan sepuluh jari tangan terpentang. Niliah gerakan yang dinamakan sepasang lengan baja meminta jiwa, selain cepat serangan ini menimbulkan angin yang luar biasa derasnya. Pemuda di tengah ruangan cepat-cepat menyingkir sewaktu dilihatnya sepuluh jari lawan dengan amat cepat menyambar ke batang leharnya. Namun tak terduga begitu dia berhasil mengelak, sepasang lengan lawan laksana palu godam tiba-tiba membabat ke kepala dan pinggang. Si pemuda membuang diri ke samping. Tangan kiri menekan lantai sedang kaki kanan berkelebat ke atas menendang ke arah salah satu lengan Bayu Nata. Ini adalah satu gerakan yang sukar dilakukan. Tetapi si pemuda bersikap seolah-olah gerakan itu adalah gerakan main-main. Ini membuat Bayu Nata penasaran setengah mati. Dia bertekad untuk membuntah pemuda tak dikenal itu saat itu juga. Disambarnya golok besar di kaki tempat tidur. Sesaat kemudian senjata yang beratnya hampir 20 kaki itu sudah lenyap menjadi sinar putih yang berkiblat ganas ke arah tubuh pemuda berambut gondrong. Pemuda yang diserang amat terkejut. Belum pernah dia melihat permainan golok yang demikian hebat. Selain golok itu besar dan berat serta mendatangkan angin deras, sekali berkiblat senjata ini telah menebar tiga tabasan dan empat tusukan ke arah tujuh bagian tubuh si pemuda. Dalam tempo yang singkat pemuda itu dibikin sibuk dan terdesak hebat. Golok lawan menyambar berputar meneru-deru. Beberapa kali hampir saja membuat dirinya celaka. Ketika dia mempunyai kesempatan si pemuda menyambar pakaian Bayunata yang tercampak di lantai. Pakaian itu diputar-putarnya dan digunakan untuk menghadapi lawan. Bayunata merasa dianggap enteng, apalagi pakaian yang tangan si pemuda adalah miliknya sendiri. Permainan goloknya diperhebat namun dia harus berhati-hati karena meskipun cuma sehelai pakaian. Namun di tangan si pemuda benda itu berubah menjadi satu senjata yang berbahaya. Golok Bayunata membabat ke dada, membalik memapas ke lambung kiri pemuda berambut gondrong. Di lain pihak pakaian di tangan si pemuda meluncur berputar-putar, menyusup di bawah golok lawan. Lalu sekali benda itu disentakan, seluruh badan golok tahu-tahu telah terlibat. Bayunata berseru kaget. Cepat-cepat goloknya dibetot. Tapi apa yang terjadi ialah senjatanya itu tahu-tahu sudah terlepas dari tangannya. Bayunata berteriak marah. Dia menerjang ke muka dengan melepaskan satu pukulan sakti. Namun sebelum hal itu sempat dilaksanakannya si pemuda lebih cepat menghantamkan telapak tangan kanannya ke kening kepala penjahat itu. Tak ampun lagi Bayunata terpelanting dan jatuh punggung di lantai, tak sadarkan diri. Keningnya yang bekas dipukul kelihatan berwarna hitam, disitu tertera pula tiga barisan angka berwarna putih, angka 212. Pergunakanlah seperai tempat tidur untuk menutup pakaianmu kata pemuda berambut gondrong pada ratih. Bila si gadis sudah menutupi tubuhnya yang hampir keseluruhannya bertelanjang bulat itu dengan kain seperai maka si pemuda berkata lagi, kita harus meninggalkan tempat ini, kau mesti membunuh manusia itu, saudara. Kau harus membunuhnya kata ratih. Si pemuda menggeleng. Aku dipesan untuk tidak melakukan hal itu. Kelak hari pembalasan akan tiba, kalau begitu aku sendiri yang akan menabas batang lehernya kata ratih. Dia membungkuk mengambil golok besar milik Bayunata. Ketika tangannya bergerak hendak melaksanakan niatnya, si pemuda mencekal lenganya. Belum saatnya dia harus dibunuh, saudari kau tak berhak melarangku. Lepaskan tanganku si pemuda mengambil golok besar dari tangan ratih, melemparkannya ke sudut kamar. Mari ikut aku tidak. Aku tidak percaya padamu. Kau juga manusia jahat. Pergi ratih mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, hendak memukul si pemuda. Kau terlalu banyak cerwet si pemuda kehilangan kesabarannya. Ditotoknya leher gadis itu. Dalam keadaan kaku tegang ratih kemudian dipangulnya. Namun begitu dia sampai di ambang pintu, dua orang rampok muncul dengan golok di tangan. Dan tanpa banyak cerita keduanya terus menyerang si pemuda. Bagus. Kalian minta mampus, marilah lebih dekat rampok yang pertama berteriak keras. Tendangan melanda perutnya. Tubuhnya mental keluar pintu. Rampok yang kedua melengak kaget. Jika begini naga-naganya lebih baik dia angkat kaki. Namun sebelum hal itu sempat dilakukannya, rambutnya telah kena dicambak. Di lain detik terdengar kepalanya diadu dengan sanding pintu pondok yang keras. Rampok itu melosoh di jembatan gantung tanpa nyawa. Si pemuda dan ratih sesaat kemudian telah lenyap dari tempat itu bukit itu berbentuk bulat. Tetap di pertengahannya terdapat tanah yang muncung ke atas, juga berbentuk bulat. Karena bentuknya yang demikian itulah bukit tersebut kemudian dinamakan bukit gong. Pada tanah yang muncung di pertengahan puncak bukit gong berdirilah sebuah bangunan kayu jati berukir-ukir amat bagus. Siapakah yang diam di tempat itu? Sebelum kita mencari tahu siapa pemilik atau siapa penghuni pondok tersebut marilah kita ikuti perjalanan ratih, gadis yang telah dibawa oleh pemuda berambut gondrong dari hutan bludak yang menjadi sarang rampok bayu nata. Sewaktu Fajar menyingsing di timur, kedua orang itu berada di sebuah anak sungai berair jernih. Si pemuda menurunkan gadis yang dipanggulnya dan menyandarkannya di sebuah batu besar di tebing sungai. Begitu totokannya dilepaskan ratih berkata dengan keras. Aku tidak sudi ikut dengan kau si pemuda menggaru kepala. Jadi kepingin ku bawa kembali ke hutan bludak aku tidak percaya padamu. Kau harus antarkan aku kembali ke kampungku si pemuda tertawa perlahan. Kalau kau mau kembali, pergilah sendiri. Aku hanya dipesan untuk menyelamatkanmu, lain tidak siapa yang memesan seorang kakek-kakek. Adikmu berada di tempatnya, kau berdusta. Kau hendak menjebakku kata ratih masih tak percaya. Tidak disangka gadis cantik macamu ini punya hati curiga setengah mati aku tidak pernah percaya pada laki-laki. Apalagi laki-laki dari dunia perselatan kelakau-makau kawin dengan laki-laki, bukan dengan perempuan merahlah para seratih mendengar ucapan itu. Si pemuda yang bukan lain adalah Wiro Sableng si pendekar 212 berdiri. Aku akan mandi di tepian sebelah sana, katanya pada ratih. Jika kau hendak melarikan diri, silahkan ratih tetap duduk tak bergerak di tempatnya. Di perhatikannya Wiro Sableng melangkah sepanjang tepi sungai dan menghilang di balik kerumpunan pohon-pohon bambu. Walau bagaimanapun hatinya masih diselimuti kebimbangan. Pemuda itu telah menyelamatkannya dari tangan kepala rambok bayunata di hutan beludak. Dia tak kenal siapa pemuda itu adanya. Seorang kakek-kakek memesannya untuk menyelamatkan dirinya. Dan si pemuda menerangkan bahwa adiknya ada bersama si kakek. Siapa gerangan adanya si kakek? Dan kemana dia hendak dibawa? Dia tak bisa mempercayai pemuda itu begitu saja. Ratih mendengar suara orang terjun ke dalam sungai. Dia menghela nafas dalam. Ketika dia hendak berdiri barulah disadarinya bahwa saat itu tubuhnya hanya terbungkus dengan sehelai seperai. Bagaimana mungkin dia akan melarikan diri dalam keadaan begitu rupa? Dengan mengomel dalam hati dia duduk di tempat semula. Tak ada jalan lain daripada menunggu kembalinya si pemuda dan pasrah kemana dirinya akan dibawa. Mudah-mudahan saja pemuda berambut gondrong itu bukan manusia jahat seperti yang dicurigainya. Tengah dia melamuni nasib dirinya, Ratih melihat semak-semak di depannya terseruak. Di lain saat dari seruakan semak tak belukar itu muncullah seorang pemuda. Pemuda ini bertampang cakep. Tapi gerak-geriknya menyatakan dia bukan seorang yang berotak sehat. Baju dan celana yang dipakainya terbalik. Kaki kanan dibungkus dengan kain hitam yang berbentuk kasut. Dia berdiri dengan kedua tangan diletakkan di atas kepala, memandang pada Ratih, tersenyum dan mengedip-ngedipkan matanya beberapa kali, lalu tertawa lebar-lebar. Inilah, inilah katanya sambil mengusap-usap mukanya, inilah gadis yang ku cari-cari. Amboi cantiknya. Aku telah bersumpah hanya akan kawin dengan gadis yang berpakaian aneh. Hari ini aku telah menemuinya. Amboi, aku akan kawin. Asyik pada mulanya Ratih merasa takut terhadap pemuda ini. Tapi melihat sikapnya yang aneh serta edan itu hatinya jadi geli. Dan pura-pura marah dan mengbentak. Setan gila dari mana ini muncul pagi-pagi buta Amboi. Suaramu merdu amat pemuda itu menyaut. Tapi dengar dulu, dengar dulu keteranganku. Aku memang gila, otak miring, sedeng sinting kebelinger. Tapi aku bukan setan, bukan jin, bukan pula didemit, juga bukan iblis. Aku manusia, sama dengan kau. Bedanya kau perempuan dan aku laki-laki. Bedanya kau berotak sehat, aku gila. Nah, kau mengerti tanda tanya mau tak mau. Ratih tertawa mendengar ucapan pemuda itu. Aku mengerti, katanya. Dan si pemuda tertawa senang. Bagus. Memang calon istri harus mengerti sifat suaminya. Amboi calon istri. Tanda seru pemuda. Kau boleh bicara lucu. Tapi jangan ngelantur. Siapa bilang aku calon istrimu? Siapa sudi jadi istri orang gila macamu Amboi? Aku yang bilang kau adalah calon istriku. Aku yang bilang. Sudi atau tidak itu urusan nanti. Kau mengerti tidak? Kali ini aku tak mau mengerti kau harus mengerti tidak harus tidak. Kalau begitu kau juga gila sepertiku kata pemuda itu lalu tertawa panjang-panjang. Berlalulah dari hadapanku. Lama-lama aku jadi muak melihatmu kata Ratih pura-pura marah. Soal muak atau tidak tak usah diperbincangkan. Sekarang aku terangkan satu hal lagi. Tadi kau bilang aku setan gila yang muncul pagi-pagi buta. Dengar dulu, dengar. Aku akan terangkan. Pagi adalah nama waktu. Paginya pagi, bukan siang, bukan malam. Pagi nama waktu, bukan binatang, bukan manusia, bukan makhluk hidup. Jadi pagi itu tak mungkin punya mata. Apalagi kalau matanya buta. Pagi buta, lucu sekali. Memangnya ada pagi yang tidak buta? Pagi ya pagi. Kau mengerti kembali Ratih tertawa mendengar kata-kata pemuda sinting itu. Amboi kau tertawa. Kau tambah cantik kalau tertawa. Kedua pipimu jadi merah. Dan betapa nikmatnya kalau hidung kuku benamkan di kedua belah pipimu itu. Amboi kalau tadi dia tertawa tapi kini mendengar ucapan si pemuda kembali Ratih menjadi marah. Lancang amat mulutmu. Dasar manusia tidak berotak. Bicaranya kurang ajar kalau aku berotak sehat. Masakah aku bicara begitu? Jawab si pemuda. Dia melangkah maju. Jangan mendekat sentak Ratih. Tidak boleh pergilah. Aku akan pergi. Tapi kau mesti ikut bersamaku. Siapa yang sedih ikut bersama kau? Orang gila tanda seru. Orang gila tidak selamanya jahat. Ayo kau ikut aku. Kau harus bertemu ayah. Beliau pasti gembira melihat calon menantunya yang begini cantik, montok dan... Pergi bentak Ratih. Jangan bikin aku marah. Kalau kau tidak pergi jangan menyesal kalau, 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 kalau apa tanya si pemuda. Nanti ku tampar mulutmu si pemuda tertawa lalu setengah berlari dia datang ke hadapan Ratih dan mengulurkan kepalanya. Kau mau tampar aku? Nah tamparlah kata pemuda berotak miring itu. Laka karena kesal hatinya Ratih betul-betul menampar muka pemuda itu dengan keras. Demikian kerasnya hingga salah satu sudut bibirnya menjadi pecah dan berdarah. Melihat ini Ratih merasa menyesal dan kasihan. Tetapi sebaliknya si pemuda malah tertawa dan jingkrak-jingkrakkan macam anak kecil. Sedap sekali tamparanmu, gadis manis. Betul-betul sedap. Kelak jika kita dikawinkan aku akan minta agar ditampari sampai seribu kali olehmu sebagai mas kawinnya. Amboi mas kawin tanda seru lagi-lagi Ratih terpaksa geli melihat tingkah laku dan ucapan pemuda itu. Nah, sekarang kau tertawa lagi. Berarti kau tidak betul-betul marah terhadapku. Berarti kau sebetulnya ketingin juga ikut bersamaku. Bukan begitu Cis. Jangan bicara ngelantur tukas Ratih dengan mencibirkan bibir. Cibiran bibir itu membuat si pemuda tertawa membahak. Kau lucu, kau lucu. Tapi sebelum hari bertambah siang, sebaiknya kau ikut saat ini juga dengan ku habis berkata begitu si pemuda lantas meraih pinggang Ratih dan memanggul gadis itu di bahu kirinya. Ratih hendak menjerit memanggil Wiro, namun satu tekanan halus pada punggungnya membuat dia mendadak sontak tak bisa mengeluarkan suara barang sedikitpun. Si pemuda temgat tak telah menotok jalan suaranya dengan care yang teramat lihai. Karena tak dapat berteriak, sebagai gantinya Ratih mempergunakan kedua tangannya untuk mendambun punggung pemuda itu bertubi-tubi sepanjang jalan. Pukulah terus. Pukulah. Enak sekali rasanya, seperti dipijit-pijit kata si pemuda seraya lari dan tertawa-tawa. Lambat laun Ratih menjadi letih sendiri dan sakit kedua tangannya. Si pemuda membawanya berlari laksana angin, dan sambil tiada hentinya tertawa. Kau mau bawa aku kemana? Tanya Ratih. Aku sudah bilang tadi. Kau harus ketemu dengan ayahku. Ratih menggigit bibir. Kalau anaknya gila begini macam, tentu bapaknya tujuh kali lebih gila dari dia, begitu si gadis memikir. Dan nasib apa pula yang bakal menimpa dirinya kelak? Diam-diam dia teringat pada Wiro Sableng. Akhirnya gadis ini meramkan matu dan pasrahkan diri pada ketentuan yang sudah ditakdirkan Tuhan. Ketika Ratih membuka kedua matanya ternyata dia sudah berada dalam hutan. Dan si pemuda masih terus berlari dengan cepat di sela-sela pohon-pohon yang tumbuh rapat bahkan kadang-kadang dia melompat di semak belukar yang tinggi dan beberapa kali pemuda itu melompat dari satu cabang pohon ke cabang lainnya membuat Ratih merasa gamang dan memejamkan matanya kembali. Nah kita sampai terdengar si pemuda berkata. Ratih membuka kedua matanya. Di hadapannya tampak sebuah gubuk kajang beratap rumbia. Ayah! Lihat apa yang kubawa ini si pemuda berseru lalu pintu gubuk yang tertutup langsung dilabrak hingga menimbulkan suara berisik. Seorang laki-laki berumur setengah abad yang berada di dalam pondok dan tengah menimang-nimang seuntai tasbih jadi terkejut. Ranata! Apa-apaan kau ini bertanya laki-laki itu dengan suara lantang. Matanya membesar sedang kulit keningnya mengerenyit. Lihat apa yang kubawa ini, ayah kata si pemuda yang ternyata bernama Ranata. Lalu Ratih diturunkannya dari bahunya dan didudukannya di atas tikar di hadapan ayahnya. Seng ayah bertambah heran begitu pakaian yang menutupi tubuh Ratih yang bukan lain hanya sehelai kain seperil dia berpaling pada anaknya dan bertanya. Siapa gadis ini calon istriku? Calon menantumu jawab Ranata. Lalu dia tertawa gelak-gelak dan menari memutari Ratih. Seng ayah geleng-gelengkan kepala. Sementara itu Ratih memandang berkeliling. Dari luar, gubuk itu buruk dan kecil serta kotor. Tapi bila sudah berada di dalam ternyata besar dan bagus serta amat bersih. Kau ada-ada saja, Rana. Kau hanya membuat susah orang tua. Gadis siapa pula yang kau culik ini Amboy? Aku sama sekali tidak menculiknya. Pada dasarnya dia sendiri yang mau ikut aku. Silahkan tanya kalau ayah tidak percaya. Betul tanya si ayah seraya memandang pada Ratih. Ratih tak menjawab. Astaga, aku lupa membuka totokannya kata Ranata. Lalu dijentikannya satu jarinya. Setiup angin halus menyambar ke punggung Ratih dan lenyaplah totokan yang membuatnya tak bisa bersuara. Betul kau sendiri yang bersedia ikut ke sini bersama anakku. Dia dusta jawab Ratih. Saya dipaksanya Seng ayah menarik nafas dalam dan mendelikan matanya pada anaknya. Dia yang dusa ayah. Dusta pada dirinya sendiri Ranata berkata. Buktinya kalau dia tak sudi di bawah kemari, detik dia masuk di gubuk kita pasti dia angkat kaki melarikan diri. Dan itu tidak dilakukannya merahlah para serapih. Ranata tertawa gelak-gelak sedang ayahnya kembali geleng-gelengkan kepala. Siapa namamu, anak? Bagaimana kau bisa sampai di bawah kemari dan kenapa kau berpakaian aneh begini macam tanya laki-laki itu? Semula Ratih menduga kalau si anak gila tentu ayahnya tujuh kali lebih gila. Tetapi nyatanya laki-laki itu amat baik dan bertanya dengan lemah lembut. Ini membuat Ratih bersedia membuka mulut memberikan jawaban. Nama saya Ratih, Pak. Saya berada di tepi sungai tengah menunggu kawan yang mandi sewaktu anak bapak datang. Lalu Ratih menceritakan sampai dia pada akhirnya diboyong oleh Ranata ke gubuk itu. Kau bikin aku susah Ranata. Kawan gadis ini pasti akan datang kemari dan marah padamu kata seng ayah pula. Itu memang sudah sewajarnya dia berlaku begitu, menyahut Ranata dengan nada keren. Tapi ayah jangan lupakan sumpahku tempoh hari. Yaitu bahwa aku hanya akan kawin dengan gadis yang berpakaian aneh. Dia kutemui di tepi sungai, tubuhnya terbungkus salah setempat tidur. Masakan aku akan melupakan sumpahku begitu saja si ayah lagi-lagi menarik nafas panjang. Soalnya sekarang ayah harus setuju menerimanya jadi menantu. Harus setuju mengawini aku dengan dia seng ayah tertawa rawan. Anak orang kau larikan, lalu meminta aku mengawinimu dengan dia. Otakmu memang miring. Tapi jangan suruh aku ikut-ikutan miring. Soal kawin bukan soal mainan. Aku harus berkenalan dulu dengan orang tua gadis ini dan melamarnya secara baik-baik. Ranata, kau harus tahu diri, nak. Harus ingat manusia macam apa kau adanya. Jangan bikin malu orang tuamu yang sudah hampir masuk ke liang kubur ini. Butiran-butiran air mat meleleh jatuh ke pipi laki-laki itu, membuat ratih merasa terharu dan ditundukannya kepalanya. Ketika dia coba mengangkat kepala dilihatnya Ranata duduk di ambang pintu, memandang keluar dengan mat berkaca-kaca. Jika kita melamar secara baik-baik, ku kira tak seorang pun yang bakal mau menerima deriku jadi suami. Tak seorang pun mau mengambil aku jadi menantu. Air mat berderaian di pipi Ranata. Keharuan semakin mendalam di hati-ratih. Siapakah ayah dan anak ini sebenarnya? Ratih memperhatikan lagi para seranata. Pemuda ini berwajah cakep. Cuma sayang pikirannya kurang sehat. Tak terasa tetesan-tetesan air mata pun jatuh berderai di pipi si gadis. Eh amboi! Kenapa kau menangis Lanata bertanya tiba-tiba seraya berdiri. Ratih menangis bukan karena haru terhadap dua beranak itu, tetapi karena ingat akan kematian ayahnya dan ibunya yang bunuh diri serta adiknya yang sampai saat ini tak tahu entah berada di mana. Ratih, kau boleh meninggalkan tempat ini. Berjalanlah ke arah matahari terbit dan kau akan keluar dari hutan ini tanpa kesukaran. Harap maafkan segala perbuatan anakku, tapi ayah Ranata maju kemuka. Ranata desisi ayah dengan memandang tajam pada anaknya. Panggangan matu itu penuhi bawah. Kataku jangan bikin aku susah. Gadis ini bukan jodohmu. Kelah kau bakal dapat yang lebih cocok dengan dirimu, kalau begitu. Ranata sesengguhkan, lebih baik kau bunuhlah aku ayah Ranata lalu lari ke dalam kamar. Ketika keluar dia membawa sebilah pedang. Sinar terang berwarna kuning memancar sewaktu pedang itu dicabutnya dari sarungnya. Dia bersujud di depan ayahnya dan berkata, Bunuh, bunuhlah aku ayah. Lebih baik mati daripada kehilangan gadis itu. Amboi, amboi dengan air matu berlinangan seng ayah mengambil pedang dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Senjata mustika jangan dibuat main, anakku. Dan jangan bicara segala hal kematian Ranata menggerung lalu menubruk ayahnya. Kedua beranak itu menangis saling berangkulan. Air matu runtuh ke pipi ratih. Sepeminuman teh lewat. Suasana sunyi. Ratih memandang pada kedua beranak yang kini duduk berhadapan dengan menundukan kepala. Ayah Ranata mengangkat kepalanya sedikit. Ratih, kau tunggu apa lagi? Pergilah. Untuk beberapa lamanya gadis itu masih duduk berdiam diri di tempatnya. Bapak Ratih berkata tiba-tiba, Aku sendiri sebenarnya yatim piatu. Kampung halamanku musnah dibakar orang-orang jahat. Memang ada seorang adikku, tapi entah di mana sekarang. Hidupku tak ubah sebatang kera, luntang lantung di bawah nasib. Aku hibah melihat keadaanmu di sini. Jika boleh biarlah aku tinggal untuk sementara di sini guna merawatmu sebisanya. Berubahlah para saya Ranata. Si pemuda sendiri tiba-tiba melompat, berteriak keras, berjingkrak-jingkrak dan tertawa gembira. Anak, apakah kau tidak akan menyesal mengambil keputusan begitu rupa tanya ayah Ranata. Ratih menggeleng dan Ranata tertawa lagi lebih gembira. Pada saat itu di ambang pintu muncullah sesosok tubuh. Maaf kalau kedatanganku ini mengganggu kegembiraan orang-orang di sini. Orang yang baru datang berkata, Semua orang berpaling. Wiro seru Ratih begitu dia melihat dan mengenali orang yang masuk. Siapa dia tanya Ranata dan pada parasnya jelas kelihatan rasa cemburu. Ayah pemuda berotak miring ini diam-diam meneliti pendekar 212 Wiro Sableng dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Kawanku yang sebelumnya telah kuceriterakan, Sahut Ratih. Wiro memandang pada orang tua yang duduk di hadapannya. Untuk seketika pandangan mereka saling benterokan. Masing-masing merasakan getaran-getaran tertentu dan sama-sama menyadari bahwa orang yang di hadapan mereka bukan orang sembarangan. Orang muda, silahkan duduk berkata ayah Ranata. Terima kasih Sahut Wiro. Dia menjura memberi hormat tetapi tidak duduk. Ratih, bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Tanda tanya aku yang membawanya, aku Ranata yang menjawab. Wiro mengawasi pemuda ini sesaat. Agaknya ada yang tidak beras dengan manusia yang satu ini, Wiro berpikir. Aku telah memutuskan untuk tinggal di sini, Wiro, berkata Ratih. Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut. Kau memutuskan untuk tinggal di sini, tanya Wiro. Ini adalah aneh, boy, ini tidak aneh. Dia senang padaku, suka kasihan ayahku dan bersedia tinggal di sini. Bukan aneh, bukan aneh, Wiro tidak perdulikan ucapan Ranata meskipun hatinya deli melihat tingkah pemuda sinting itu. Bagaiku adalah tetap satu keanehan, kata Wiro sambil memandang pada orang tua di hadapannya. Aku sedang mandi di sungai. Tahu-tahu gadis ini lenyap dan kutemui berada di sini. Dan tahu-tahu dia memutuskan untuk tinggal di sini padahal antara kalian sebelumnya tak saling kenal. Bukankah itu aneh kalau tidak ada apa-apanya si orang tua tertawa kecil sedang Ranata terus-terusan membantah bahwa itu tidak aneh. Muridkin aneh, mungkin juga tidak, orang muda. Ranata memotong ucapan ayahnya, Tuhan sudah menakdirkan bahwa dia akan tinggal di sini. Tuhan aku sudah kaptakan, Wiro. Aku tinggal di sini atas kehendakku sendiri. Dan jangan paksa dia untuk membatalkan niatnya. Itulah dia calon istriku. Amboi iii. Calon istriku. Kau dengar sobat berambut gondrong tanda tanya ujaran. Nata pula menyambung ucapan ratih dan sambil bicara itu wajahnya didekatkannya ke muka Wiro. Paras ratih kelihatan merah jengah. Sedang Wiro sableng kerenyitkan kening. Sambil garuk-garuk kepala dia memandang ganti-berganti pada ketiga orang di hadapannya, dan akhirnya pendekar ini tertawa terbahak-bahak. Orang tua, betulkah kiranya ucapan anakmu ini jangan perdulikan ucapannya. Kau tentu maklum keadaan dirinya. Wiro tersenyum dan anggukan kepala. Nah, nah. Sekarang ku harap kau tinggalkan gubuk ini. Calon istriku perlu istirahat, kata Ranata. Tangannya ditundingkan ke pintu. Tapi Wiro tak bergerak dari tempatnya. Orang tua, apapun yang terjadi di sini itu bukan urusanku. Tetapi aku telah mendapat satu tugas untuk membawa gadis ini ke satu tempat. Begitu? Siapakah yang memberi tugas dan kemana kau akan bawa gadis ini itu tak bisa kuterangkan? Jawab Puh Wiro. Aku yakin manusia gondrong ini bicara dosa Ranata berkata sambil bertolak pinggang. Wiro ganda tertawa mendengar ucapan itu. Sobat, ku harap kau bisa mengunci mulutmu sebentar. Aku bicara dengan ayahmu, bukan dengan kau. Bah tanda seru Ranata tertawa gelap-gelap. Kau suruh aku mengunci mulut. Memangnya mulutku ini pintu? Pintu yang bisa dikunci? Bisa di slot. Bah, tampangmu cukup keren sobat. Tapi siapanya naotakmu tidak lebih lumayan dariku dan kembali Ranata tertawa gelap-gelap. Wiro penasaran dan menggerendeng dalam hati. Ratih, berdirilah. Kau mesti ikut dengan aku jangan paksa calon istriku Ranata membentak marah. Dia melangkah ke hadapan Wiro dan berkacak pinggang. Sementara itu ayah Ranata berkata pula, kau tak bisa memaksanya, pemuda. Kau tak punya hak untuk memaksanya. Aku memang tidak, tetapi tugasku mempunyai seribu macam hak untuk melakukan apa saja untuk kebaikan gadis ini. Tinggal di sini sudah merupakan satu kebaikan baginya, begitu? Jadi kau juga telah menganggapnya sebagai calon menantumu. Kurasa orang tua semacamu mempunyai pikiran yang jernih dan memegang tata keru serta peradatan gadis ini bukan seekor burung yang ditangkap di tengah rimba, lalu dikawinkan dengan burung yang sudah ada dalam kurungan merahlah. Para si orang tua mendengar ucapan itu namun di bibirnya tetap tersungging seulas senyuman. Sebaliknya Ranata marah bukan main. Tinju kanannya diayunkan ke muka Wiro. Ranata, tahan seru seng ayah. Biar ku beri hajaran manusia bermulut lancang ini, ayah. Agar dia tahu rasa Ranata mundur. Dari mulutnya keluar ucapan-ucapan gusar. Sekarang begini saja orang muda, berkata si orang tua. Kita buat perjanjian. Kau hadapi anakku dalam tiga jurus. Jika kau berhasil mengalahkannya, gadis itu boleh kau bawa. Sebaliknya jika kau yang kalah, ratih tetap di sini dan kau mesti berlalu dari gubukul bagaimana itu perjanjian yang cukup baik. Tapi aku datang kemari bukan untuk membuat segala macam perjanjian Ranata tertawa bergelak. Nyata sekali kepengecutanmu, manusia rambut gondrong kata Ranata pula. Wiro pencongkan hidungnya. Jika kau hendak main-main, nantilah aku carikan seorang kawan yang kira-kira cocok menjadi lawanmu, kata pendekar 212 pula. Jangan sembunyikan kepengecutanmu dengan ejekan kata Ranata tandas disertai dengan dengusan. Pendekar 212 Wiro Sableng jadi terbakar dadanya. Dua kali dikatakan pengecut sudah sangat keterlaluan. Dia menunding ke pintu. Aku tunggu kau di luar Ranata tertawa. Kenapa mesti di luar? Ruangan ini cukup besar. Dan Amboy, biarlah calon istriku menyaksikan sendiri bagaimana hebatnya ilmu selatku. Di samping itu ayahku akan menjadi saksi bahwa dalam pertempuran nanti kau tak akan melakukan kecurangan. Nah, kau sudah siap rambut gondrong silahkan mulai kata Wiro. Amboy, tamulah yang lebih dulu sahut Ranata pula. Wiro meneliti sikap pemuda itu. Dia sama sekali tidak memasang kuda-kuda dan sikapnya acuh tak acuh. Kau sudah siap aku sudah siap dari kemarin, sobat kata Ranata dengan senyus sinis. Kalau begitu perhatikan kepalamu seru Wiro. Didahului dengan suitan nyaring tubuhnya berkelebat. Tangan kanannya terpentang lurus ke depan lalu cepat kilat membabat ke arah kepala Ranata. Inilah gerakan yang dinamakan pecut sakti menabas Tugu. Ha, ha, kalau cuma serangan macam ini tutup matapun aku sanggup mengelakannya teriak Ranata dan sekali dia bergerak tubuhnya berkelebat lenyap dan tahu-tahu sesaput angin meneru kepada Wiro Sableng. Pendekar 212 terkejut sekali melihat Kero mengelak lawan. Tadinya dia hendak susul dengan satu serangan lain namun lagi-lagi dia dikejutkan oleh serangan balasan yang dilancarkan secara aneh bahkan hampir saja satu jotosan melambrak dadanya. Sekarang jurus kedua terdengar Raya Ranata berkata. Jurus yang kedua ini Wiro membuka serangan dengan gerakan membuka jendela memanah rembulan. Lengan kiri laksana tongkat baja memukul melintang dari atas ke bawah sedang tangan kanan mengirimkan satu jotosan kilat ketenggorokan lawan. Diserang hebat begitu rupa kembali Ranata keluarkan suara tertawa mengejek. Tubuhnya lenyap lagi dari pemandangan. Di lain detik Wiro melihat satu tendangan sudah meluncur deras ke arah kepalanya sedang dua serangannya tadi secara aneh entah bagaimana bisa dilakukan dengan mudah oleh si pemuda sinting itu. Sebelum kakinya menjejak tanah yang berarti berakhirnya jurus kedua, Wiro membentak garang. Sekaligus kedua tangannya dihantamkan ke depan mengirimkan serangan kipah sakti terbuka. Di hadapannya Ranata mengembangkan kedua tangannya laksana mau terbang. Lalu dengan sangat tiba-tiba sekali kedua lengan itu menyusup ke bawah. Wiro sadar meskipun serangannya bisa menghantar muka lawan namun serangan selusupan dari Ranata tak mungkin pula dihindarkannya. Pendekar 212 melompat dalam gerakan gunung meletus batu melesat keluar. Sekarang jurus terakhir ayah Ranata memberi tahu. Dan ini adalah jurus kekalahanmu, manusia gondrong seru Ranata. Tubuhnya merunduk. Kepalanya diluruskan demikian rupa seperti hendak dipakai melabrak perut Wiro. Tentu saja ini sasaran yang empuk bagi pendekar 212. Lutut kanannya diangkat sedang dari atas tangan kirinya menderu. Tidak dapat tidak salah satu dari dua serangannya itu pasti akan mengenai sasaran. Namun untuk kesekian kalinya Wiro dibikin terkejut dan kecewa. Lawannya setengah jalan bergerak ke samping. Dalam satu gerakan tahu-tahu jari-jari tangan kiri sudah mencengkeram ujung pakaian Wiro. Selaka keluh Wiro. Segera pendekar 212 keluarkan gerakan orang gila melenggang ke awan untuk melepaskan diri. Tapi terlambat. Brett pakaiannya robek. Buk satu tempelak menghantam bahur lia sebelah kanan. Wiro menggigit bibir menahan sakit. Dengan penasaran dia hendak menggempur lawan dengan jurus menepuk gunung memukul bukit. Tetapi justru pada saat itu si orang tua berseru memberitahu bahwa waktu tiga jurus telah berlalu dan berarti berakhirnya perkelahian. Mau tak mau meskipun gelora amarah menyesakan dadanya, pendekar 212 terpaksa menghentikan gerakannya. Amboi tanda seru. Kau kalah rambut gondrong kata Ranata dengan tertawa dan menari-nari. Ya, aku mengaku kalah sahut Wiro. Betapa perihnya mengeluarkan ucapan itu. Betapa sakitnya menelan kekalahan. Namun itu adalah satu kenyataan. Kenyataan pahit yang harus diteguknya. Dan dengan demikian. Kata Ranata pula, rati tetap tinggal di sini, kau silahkan angkat kaki. Mulut pendekar 212 Wiro Sablengkomat kamit. Tanpa tunggu lebih lama dia segera memutar tubuh. Tunggu dulu, orang muda, terdengar ayah Ranata berkata. Mungkin ada sesuatu yang bakal kau ucapkan ya, memang ada sahut Wiro tanpa berpaling. Katakanlah, mudah-mudahan kau lekas dapat cucu para si orang tua kontan menjadi merah. Dia hendak mengatakan sesuatu tetapi Wiro Sableng sudah lenyap dari pintu sedang Ranata tertawa gelak-gelak. Cucu. Amboi dapat cucu uuuu tanda seru siapakah sesungguhnya orang tua ini? Mengapa memiliki seorang putra yang berotak sinting seperti Ranata itu? Kita kembali pada masa sekitar 8 tahun yang silam sewaktu kerajaan pajajaran berada dalam masa kejayaannya, sewaktu kesultanan Banten masih belum berdiri. Di antara setian banyak para menteri istana yang menjadi pembantu Prabu pajajaran, seorang di antaranya ialah Citra Karsa, ayah Ranata. Citra Karsa terkenal sebagai menteri yang baik, penuh tanggung jawab serta jujur. Di samping itu dia juga memiliki kepandaian silat yang tinggi. Ketika mapatih pajajaran meninggal dunia, Seng Prabu memutuskan untuk mengangkat Citra Karsa sebagai penggantinya. Namun sebelum pengangkatan dilaksanakan, terjadilah satu peristiwa hebat menimpa calon mapatih itu dan keluarganya. Kedudukan mapatih pajajaran sesungguhnya sudah sejak lama menjadi incaran seorang menteri yang berhati jahat sulas. Sewaktu didengarnya bahwa Citra Karsa hendak diangkat menjadi mapatih pajajaran maka disiapkannya satu rencana busuk. Suatu hari diundangnya Citra Karsa berikut istri dan anaknya yaitu Ranata ke satu perjamuan. Makanan dan minuman yang diberikan kepada ketiga orang itu diangdiam dimasukkannya racun yang bisa membuat seseorang jatuh menderita penyakit gila yang hebat. Begitulah, sesudah pulang dari perjamuan, Citra Karsa merasakan kepalanya amat pusing. Dunia ini tampak gelap dan tak karuhan. Hal yang sama juga dialami oleh istri dan anaknya. Satu hari kemudian ketiga beranak itu telah berubah ingatannya. Kota Raja Pajajaran menjadi heboh sewaktu Citra Karsa dan anak istrinya berlari-lari sepanjang jalan dalam keadaan setengah telanjang. Apa yang terjadi atas diri menterinya itu disampaikan kepada Seng Prabu. Tabib-tabib pandai didatangkan guna mengobati penyakit Citra Karsa, tapi tiada gunanya. Malah seminggu kemudian istri Citra Karsa menemui kematian. Mati bunuh diri dengan sebilah keris yang ditusukannya sendiri ke tenggorokannya. Citra Karsa dan Ranata kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Satu tahun kemudian, penyakit yang diderita Citra Karsa mulai sembuh. Ini disebabkan karena dia mempunyai ilmu yang tinggi dan kekuatan batin yang besar. Setelah menjalankan semedi hampir selama 70 hari, tanpa makan dan cuma minum sedikit akhirnya Citra Karsa sehat seperti semula. Hanya badannya saja kini yang kurus kering tinggal kulit pembalut tulang. Beberapa bulan kemudian meskipun keadaan kesehatannya sudah pulih seperti sedia kalah tetapi Citra Karsa tidak mau kembali ke kota raja. Dia merasa malu untuk kembali dan berusaha menekan dendam kesumatnya terhadap Sutawija, yaitu menteri yang telah mencelakakannya. Di samping itu putra tunggalnya Ranata sampai saat itu masih belum berhasil disembuhkan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Citra Karsa namun tetap saja Ranata menderita penyakit jiwa. Dalam keputus asaan untuk menyembuhkan penyakit putranya akhirnya Citra Karsa menciptakan sebuah ilmu silat aneh yang khusus diajarkannya kepada Ranata. Meski otaknya tidak sehat namun pada dasarnya Ranata adalah seorang yang cerdas. Ilmu silat yang diajarkan ayahnya berhasil dikuasainya secara sempurna dalam tempo hanya 3 tahun. Masa beberapa tahun kemudian dipergunakannya untuk memperdalam ilmu batin, terutama ilmu tenaga dalam di samping ilmu meringankan tubuh. Ada pun ilmu silat yang diciptakan Citra Karsa berbeda dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang ada di rimba persilatan pada masa itu. Gerakan-gerakan dan jurus-jurus yang dimainkan serba aneh dan terbalik. Itulah yang membuat hebatnya ilmu silat yang dimiliki Ranata sehingga pendekar 212 Wiro Sableng sanggup dipercundanginya hanya dalam tempo 3 jurus. Matahari bersinar panas membakar kulit sewaktu Wiro keluar dari hutan itu. Dengan mempergunakan ilmu larinya yang hebat pemuda ini laksana terbang menuju ke utara. Pada raut wajahnya jelas kelihatan bayangan ketegangan dan rasa penasaran yang mendalam. Jalan berlari sampai saat itu ingatannya masih tertuju pada pertempuran yang telah dilakukannya dengan pemuda gilat bernama Ranata. Bertahun-tahun turun gunung, bertahun-tahun malang melintang di dunia persilatan, belasan macam musuh dan permainan silat yang telah dihadapinya. Namun baru hari ini dia dikalahkan cuma dalam 3 jurus. 3 jurus. Betul-betul eh dan kata Wiro dalam hati. Ilmu silat apakah yang dimiliki pemuda itu hingga aku demikian tolalnya menerima kekalahan-kekalahan. Gila sambil lari Wiro mengingat terus. Jurus pertama perkelahian dia telah membuka dengan gerakan pecut sakti menabas tugu. Ranata dilihatnya bergerak cepat sekali dan tahu-tahu dalam satu gerakan silat yang aneh dia telah menyusupkan satu jotosan yang hampir saja menghantam dada Wiro. Dengan penasaran Wiro menghentikan larinya. Dia berdiri dan membuat gerakan pecut sakti menabas tugu. Gerakan ini dilakukannya dengan perlahan. Dicobanya mengingat gerakan Ranata waktu diserang itu. Seharusnya si pemuda membuat gerakan mengelak dari kiri ke samping kanan. Tapi dia ingat betul Ranata justru membuat gerakan dari samping kanan ke kiri dan lalu entah bagaimana tahu-tahu dia telah menyusupkan satu jotosan ke dada. Disinilah keanahan gerakan Ranata. Dengan gerakan yang juga sengaja diperlahankan, Wiro membuat gerakan menentukan serangan yang dilancarkannya dalam jurus kedua sewaktu menghadapi Ranata. Pemuda itu membuat gerakan setengah terhuyung dan lenyap tetapi tahu-tahu tendangannya meluncur ke kepala dari satu jurusan yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dalam ilmu silat yang wajar. Wiro merenung sejenak. Lalu membuat gerakan kipah sakti terbuka. Pada waktu itu Ranata mengembangkan kedua tangannya laksana seekor burung besar hendak terbang. Dalam ilmu silat wajar gerakan seperti ini benar-benar satu keadaan yang amat empuk untuk diserang karena bagian dada sampai ke kaki tiada terjaga. Seharusnya Ranata membuat kuda-kuda pertahanan dengan menutupkan kedua lengannya di muka dada. Tapi justru dengan care aneh begitu rupa Ranata berhasil merobek ujung pakaiannya dengan tangan kiri dan memukul bahunya dengan tangan kanan. Betul-betul le dan. Ilmu silat apa yang dimiliki orang sinting itu kata Wiro. Digaruknya kepalanya berkali-kali. Otaknya berpikir terus. Kembali setahap demi setahap diingat dan dibayangkan ria gerakan Ranata. Hampir sepeminuman teh memeras otaknya akhirnya baru pendekar 212 berhasil memecahkan keandahan dan kehebatan ilmu silat yang dimiliki Ranata. Dan pendekar ini jadi tertawa gelak-gelak. Sebenarnya dasar permainan silat yang dimiliki Ranata tidak ada bedanya sama sekali dengan ilmu silat manapun. Cuma dalam gerakan-gerakan yang dipakainya, semuanya dilakukan secara terbalik hingga dengan sendirinya aneh dan sukar diduga. Dan satu-satunya care untuk dapat menghadapi ilmu silat seperti itu ialah dengan jalan membuat gerakan-gerakan silat secara terbalik pula Bukit Gong. Seperti telah dituturkan sebelumnya Bukit ini berbentuk bulat. Pada pertengahannya terdapat bagian tanah yang tinggi memuncung ke atas yang juga berbentuk bulat. Bentuknya yang seperti itulah yang membuat Bukit itu dinamakan Bukit Gong. Sebuah bangunan kayu jati berukir-ukir amat bagus berdiri di puncak Bukit Gong. Inilah tempat kediamannya Munding Wiria, orang tua sakti yang telah membawa gadis cilik adik kandung rati. Dan ke sini pulalah pendekar 212 Wiro Sableng menuju. Wiro sampai di Bukit Gong sewaktu matahari telah jauh condong ke barat. Dia langsung masuk ke dalam dan menjura di hadapan Munding Wiria. Di samping si orang tua saat itu duduk gadis kecil yang kelak akan menjadi muridnya. Mohon maafmu, orang tua. Pesan dan tugas yang kau berikan gagal ku laksanakan. Sesuatu telah terjadi, kata Wiro. Munding Wiria meneliti paras Wiro Sableng, memperhatikan ujung pakaiannya yang robek lalu bertanya. Apakah yang telah terjadi Wiro lalu menuturkan peristiwa yang dialaminya? Munding Wiria mengangguk-anggukkan kepalanya. Coba terangkan ciri-ciri orang tua itu, katanya. Wiro menerangkan. Tak salah lagi, pasti dia adalah Citrakarsa, kata Munding Wiria. Di wajahnya menyeruak sebuah senyum kecil. Siapakah orang tua yang bernama Citrakarsa itu sebenarnya? Juga anaknya yang berotak miring tapi berilmu lihai itu tanya Wiro ingin tahu. Munding Wiria menarik nafas panjang lalu menjawab, dulu dia adalah seorang menteri kerajaan pajajaran. Berilmu tinggi, berotak cerdas, berbudiluhur, bijaksana serta jujur. Lalu Munding Wiria menceritakan asal lusul sampai Citrakarsa bersama anaknya melarikan diri dan tinggal di dalam hutan. Mau tak mau pendekar 212 merasa terharu juga mendengar kisah yang menyedihkan itu. Mungkin sekali, karena hibat terhadap orang tua itulah Ratih mengambil keputusan untuk tinggal di situ. Kata Wiro. Kurasa demikian, menyahut Munding Wiria. Setelah saling berdiam diri beberapa lamanya dengan berbisik-bisik Wiro kemudian menerangkan tentang kematian ibu Ratih di hutan bludak. Munding Wiria mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan membelai kepala gadis kecil di sampingnya. Kelak hari pembalasan akan tiba bagi manusia-manusia terkutuk di hutan bludak itu. Desis Munding Wiria. Mungkin ada pesan atau tugas lain yang harus kulaksanakan sehubungan dengan pertemuanmu dengan guruku. Tanda tanya-bertanya Wiro. Munding Wiria menggeleng. Jika begitu perkenankan aku minta diri sekarang. Munding Wiria mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Dengan terpincang-pincang campernik berlari menuju ke selatan. Tepat pada waktu matahari tenggelam, sampailah dia di sebuah sungai dan menyusuri sungai ini ke arah muara. Waktu itu terang bulan hingga dengan mudah dia bisa melihat jalan yang ditempuhnya dan dengan mudah pula bisa lari secepatnya. Akhirnya perempuan tua renta ini sampai juga ke muara. Pada tempat pertemuan air sungai dengan air laut terdapat sebuah delta subur berbentuk pulau kecil. Di sini berdirilah sebuah bangunan bambu yang pada punca atapnya ditancapi dengan sehelai bendera hitam bergambar kepala burung hantu berwarna kuning. Dengan berenang dan dalam keadaan basah kuyuk campernik akhirnya berhasil sampai ke bangunan tersebut. Jauh-jauh dia sudah berteriak. Soka! Soka tanda seru! Adakah kau di dalam buset? Tamu dari manakah yang berkauk-kauk magrib-magrib begini terdengar suara menyaut. Lalu pintu bangunan terbuka dan sesosok tubuh keluar terbungkuk-bungku. Buset! Kau rupanya campernik. Heh, kenapa larimu pincang campernik sampai di hadapan laki-laki tua itu dan langsung menangis terseduh-seduh. Air mati berderai matanya yang cuma satu dan membasai pipinya yang cekung keriputan. Buset! Begitu muncul tak ada hujan tak ada angin kau lantas menangis di hadapanku. Apa-apaan kau ini campernik teguran itu membuat tangis campernik semakin keras dan rawan. Kalau tak ada apa-apa, masakan aku menangis katanya. Damar Soka, demikian hama laki-laki tua renta berbadan bongko itu goleng-golengkan kepala, memegang bahu campernik lalu membimbingnya masuk. Setelah campernik duduk di sebuah kursi bambu maka berkatalah Damar Soka. Nah, sekarang kau terangkanlah apa yang membuatmu sampai menangis. Juga terangkan kenapa kakimu pincang, untuk beberapa lamanya campernik tak menjawab dan masih terus menangis. Damar Soka menarik ujung pakaiannya lalu dengan sikap yang lucu seperti dua orang mudamu di tengah berkasih sayang, disekanya air mati yang membasai pipi campernik dan dia berbisik. Hentikan tangismu, campernik. Hatiku tak tahan melihat kau menangis. Katakan siapa yang berbuat hingga kau sampai menangis begini rupa, campernik hentikan tangisnya. Sebelas tahun aku mencari-cari seorang calon murid. Ketika aku akan mendapatkannya, ketika calon murid itu sudah befada di tanganku, tahu-tahu datanglah muding wiria hendak merebutnya, dan dia berhasil merebut calon muridmu itu tanya Damar Soka seraya mengusap mukanya. Baik muka maupun kedua tangannya berwarna kuning. Sepasang matanya besar hitam, alisnya tebal menjulai dan hidungnya tinggi bengkok. Bibirnya lebar dan tipik. Keseluruhan parasnya persis seperti burung hantu. Sudah hampir tujuh tahun Damar Soka mendekam di muara sungai. Siapa saja yang keluar masuk muara itu terutama kaum nelayan, diwajibkannya membayar pajak yang dibuatnya sendiri. Dan mereka-mereka yang tak mau mematuhi hal itu pasti akan mendapat celaka. Banyak orang yang mengeluh namun tak seorang pun yang berani turun tangan. Damar Soka berhati sejahat iblis. Karena itulah dia cukup pantas mendapat gelaran hantu kuning. Tidak, bangsa tua bangka itu tak berhasil merampas calon muridku. Tetapi ketika aku dan dia tengah bertempur, sesosok bayangan yang aku tidak kenal telah menyambar calon muridku dan melarikannya. Aku hendak mengejar, namun munding wiria keparat itu melepaskan pukulan buana biru yang berhasil menyerempet pinggulku hingga lariku jadi pincang dan campernik menangis lagi macam anak kolokan. Sudahlah, nanti aku akan beri hajaran pada munding wiria, berjanji Damar Soka seraya membelai rambut campernik. Tapi calon muridku itu, kita akan cari sampai dapat. Dan pinggulku yang sakit ini mengajuk campernik. Ah, aku akan mengobatinya jawab Damar Soka. Coba kau bukalah kainmu. Kata laki-laki ini dengan tersenyum. Campernik dengan sikap malu-malu dan kegenit-genitan memperlonggar buhul kain yang melekat di tubuhnya hingga kain itu merosot sampai ke pangkal pahanya. Buset, tubuhmu masih sembulus dulu juga, kata Damar Soka pula sambil tertawa mengekeh meskipun sesungguhnya keadaan tubuh campernik telah dibalut dengan kulit-kulit loyo dan keriput. Campernik mencubit lengan Damar Soka. Damar Soka menangkap lengan nenek-nenek itu lalu menciuminya. Genit kau, Soka. Genit. Obati dulu pinggulku kata campernik pula seraya menarik tangannya dan menciwir telinga Damar Soka. Laki-laki tua itu tertawa mengekeh dan dengan tangan kanannya dibelainya pinggul campernik yang agak kebiru-biruan. Campernik menggeliat kegelian. Darah tuanya hangat. Kulitnya yang lembek berkeriput menjadi bergetar oleh sentuhan tangan Damar Soka. Bagaimana rasanya sekarang bertanya Damar Soka setelah mengusap-usap beberapa lamanya. Agak mendingan. Usaplah terus, Soka. Usaplah terus. Bisik si nenek bermata satu penuh lirih. Jika saat itu ada orang ketiga di situ pastilah yang akan merasa amat jijik melihat tingkah laku kedua manusia tua bangka ini. Dan Damar Soka terus juga mengusap pinggul campernik. Bahkan tangannya kemudian bergerak mengelus perut campernik hingga nenek-nenek ini menggeliat kegelian dan menundukan kepalanya menggigi tengkuk darna Soka. Damar Soka memekik kecil. Tangannya lebih berani lagi menyelusur ke bawah pusat si nenek. Carpernik terpekik dan meloncat dari kursinya. Kainnya merosot lepas dan jatuh ke lantai. Tanpa memperdulikan kain itu dalam keadaan setengah telanjang begitu dia lari ke dalam kamar. Hidung Damar Soka kembang kempis. Mulutnya komat kamit dan matanya yang hitam bersinar-sinar. Dengan tubuh bergetar dia menyusul masuk ke dalam. Camperhik berbaring menghadap ke dinding membelakanginya. Nafas Damar Soka memburu. Dia duduk di tepi tempat tidur. Diletakkannya tangannya di atas paha tua itu Campernik diam saja. Damar Soka mengelus paha itu. Tiba-tiba Campernik membalik dan menggigit ibu jari Damar Soka hingga si tua ini terpekek kesakitan. Soka, Soka. Koma bisik Campernik berulang-ulang sambil menggayuti leher laki-laki tua itu dengan kedua tangannya. Enam bulan aku tidak bertemu kau. Sudah terlalu lama Soka. Terlalu lama. Ya, terlalu lama. Berbisik Damar Soka dan tangannya menjalar lebih berani membuat Campernik kelangsatan dan menggelinjang di atas tempat tidur. Dari balik pakaiannya Campernik kemudian mengeluarkan sebuah topeng kain. Sewaktu topeng itu dilekatkannya ke mukanya, wajahnya kini berubah menjadi wajah seorang gadis yang amat cantik. Damar Soka tertawa bergumam. Dari balik pakaiannya dikeluarkannya pula sehelai topeng kain. Begitu dipakai maka wajahnya yang kuning buruk itu kini berubah menjadi wajah seorang pemuda tampan. Kedua manusia itu saling pandang sejenak. Kau cantik, Campernik kau gagah. Gagah sekali balas Campernik. Kedua kakinya bergerak dan sesaat kemudian tubuh Damar Soka sudah dikempitnya, digelung dan dipeluknya penuh nafsu. Kedua kakek nenek itu berguling-guling di tempat tidur. Mereka lupa bahwa mereka sudah tua bangka begitu rupa. Mereka merasa tak beda dengan sepasang muda-mudi. Campernik tertawa kecil sewaktu Damar suka membuka pakaian yang melekat di tubuhnya. Dengan nafsu berkobar-kobar dia sendiri kemudian menolong membukakan seluruh pakaian kakek-kakek itu. Enam bulan Soka, enam bulan. Bisik Campernik. Enam bulan. Buset tanda seru balas Damar Soka. Dijambaknya rambut si nenek lalu ditindihnya tubuh perempuan tua itu. Dalam dunia perselatan di Jawa Barat, nama Campernik dan Damar Soka bukan nama-nama yang asing lagi. Kedua orang ini sejak masih muda dikenal sebagai manusia kotor yang setiap bertemu selalu berbuat cabul. Mereka hidup tiada beda seperti suami istri tanpa kawin syah. Dan sampai tua bangka begitu rupa segala perbuatan cabul itu masih terus juga mereka lakukan setiap mereka bertemu. Dapat dibayangkan bagaimana kegilaan mereka melakukan kecabulan itu. Dalam umur tua begitu mereka sengaja memergunakan topeng-topeng kain untuk merubah paras mereka menjadi muda kembali hingga menggelegakan kobaran nafsu birahi kotor di dalam diri masing-masing. Sewaktu matahari tetah tinggi keesokan paginya baru Damar Soka terbangun. Disibahkannya lengan Campernik yang memeluk pinggangnya. Lalu dengan terhuyung-huyung dia duduk di tepi tempat tidur. Perlahan-lahan laki-laki ini berdiri tetapi dirasakannya satu pegangan mencikalkan lengannya. Dia berpaling. Dilihatnya Campernik telah bangun dan tersenyum kepadanya. Kau mau kemana, Soka bangunlah. Bukankah kita mesti berangkat untuk mencari munding wiria dan calon denuritmu yang dilarikan itu betul? Tapi sekarang masih pagi, sahut Campernik pula. Buset. Masih pagi katamu. Coba kau lihat matahari telah hampir keubun-ubun. Campernik tertawa. Sampai saat itu keduanya masih mengenakan topeng-topeng kain di muka masing-masing. Bagaiku masih pagi, Soka. Bagi kita masih pagi saat ini. Persetan dengan matahari. Munding wiria bisa menunggu saat kematiannya. Calon muridku yang hilang toh pasti akan kita temukan. Campernik menarik lengan Damar Soka dan memeluk tubuh laki-laki itu kembali. Nafsu kotor masih belum lenyap dari tubuh nenek-nenek ini dan membuat Damar Soka kembali ketularan rangsangan birahi pula. Enam bulan Soka, enam bulan. Tapi buset. Kau mau bikin aku lumpuh desis Damar Soka. Dan meskipun demikian untuk kesetian kalinya kembali ditindihnya tubuh Campernik. Pendekar 212 Wirosa Bleng berhenti di tepi lembah itu. Dia duduk di sebuah batu dan memandang berkeliling. Bagus sekali pemandangan yang terhampar di bawah lembah. Jauh di sebelah timur kelihatan menjulang puncak sebuah gunung. Di barat menghampar sawah yang tengah menguning tak ubahnya seperti hamparan permadani raksasa. Ketika dia memandang ke bawah lembah tampaklah sebuah telaga yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar berdaun rimbun hingga suasana di situ kelihatan sejuk sekali. Wiro berdiri dan memutuskan untuk pergi ke telaga itu guna mandi agar tubuhnya lebih segar. Kira-kira 200 langkah dari telaga itu, Wiro tiba-tiba mendengar suara 2 orang tertawa gelak-gelak, lalu suara orang terjun ke dalam telaga dan bersimbur-simburan air. Pasti ada sepasang muda-mudi yang tengah mandi di sana, pikir Wiro. Dia bermaksud untuk membatalkan niatnya pergi mandi karena tak ingin mengganggu pasangan yang tengah bergembira itu. Lalu didengarnya lagi suara tertawa gelak-gelak. Wiro tak jadi memutar langkahnya. Suara tertawa itu agak aneh. Bukan suara tertawa sepasang muda-mudi. Akhirnya dengan hati bertanya-tanya dan ingin tahu Wiro meneruskan langkahnya menuju tepi telaga. Kira-kira 20 langkah dari tepi telaga, Wiro menyeruakan semak tak belukar dan memandang ke depan. Terkejutlah murid yang sinto gendeng ini sewaktu menyaksikan apa yang ada di hadapannya. Matanya terbuka lebar-lebar, mulutnya menganga. Di situ, di tepi telaga seorang nenek-nenek tua goyangkan pinggulnya. Gila, betul-betul gila kata Wiro dan cepat-cepat dipalingkannya kepalanya. Hampir sepeminuman teh lewat. Perlahan-lahan Wiro memalingkan kepalanya. Setan alas pendekar 212 cepat-cepat memutar tubuh kembali. Semula disangkanya adegan kotor itu telah berakhir. Tetapi sewaktu barusan dia menoleh ternyata adegan yang dilihatnya lebih kotor dan lebih gila lagi. Kalau tadi si kakek yang dilihatnya berada di sebelah atas kini malah tampak si nenek yang tengah memperkuda laki-laki tua itu sambil tertawa-tawa, sambil menyeringai-nyeringai. Geblek, biar ku lempar mereka dengan umbi keladi hutan ini, kata Wiro dalam hati. Lalu dibetotnya sebatang pohon keladi. Ketika hendak dilemparkannya ke arah kedua insan yang tengah lupa daratan itu, terpikir oleh si pemuda bukan mustahil kedua kakek nenek itu adalah suami istri. Dan adalah berdosa serta tidak sopan sekali kalau dia mengganggu kesenangan mereka. Akhirnya dengan memandang kejurusan lain Wiro menunggu. Tak berapa lama kemudian ketika Wiro memalingkan kepalanya kembali, dilihatnya kedua orang itu terbaring berdampingan di tanah dan bercakap-cakap dengan suara perlahan. Diam-diam Wiro melangkah mendekati mereka. Kita mandi lagi soka. Terdengar suara si nenek. Buset. Sebentar lajilah. Tubuhku masih keringatan. Sahut si kakek dan si nenek tertawa cekikikan. Enam bulan soka. Sudah, sudah. Jangan sebut lagi masa itu. Kau mau bikin aku benar-benar lumpuh apa si nenek tertawa lagi macam tadi. Lewat beberapa saat si nenek membuka suara kembali. Kita cari anak itu dulu atau pergi ke tempat si Munding Wiria lebih dulu pendekar. 212 Wiro Sableng di tempat persembunyiannya merasa terkejut sewaktu mendengar nama Munding Wiria disebut-sebut. Di pertajamnya telinganya lalu didengarnya laki-laki tua yang dipanggilnya soka itu menjawab, tempatnya si Munding sudah jelas. Bagusnya kita datangi dulu dia. Betul, lebih cepat dia mampus lebih baik. Kalau tidak gara-gara bangsa tua bangka itu pasti calon muridku tak akan dilarikan orang Wiro mengerenyitkan kening. Tiba-tiba kedua orang tua renta itu berdiri dan sambil bergan dengan tangan lari ke telaga, terjun ke dalam air dan bergelut lagi seperti tadi. Sewaktu matahari telah jauh condong ke barat barulah kedua kakek nenek yang bukan lain damar soka dan campernik adanya mengambil pakaian masing-masing, mengenakannya lalu laksana terbang lari ke jurusan timur. Tanpa menunggu lebih lama Wiro Sableng segera berkelebat mengikuti keduanya. Dari pembicaraan kedua tua renta itu tadi, Wiro tahu bahwa mereka mempunyai maksud jahat terhadap Munding Wiria. Tetapi baru saja pendekar 212 menggerakkan kakinya, dia dikejutkan oleh satu suara yang megap-megap. Sewu, saudara, tol, tolonglah. Wiro berpaling. Semak belukar di sampingnya tiba-tiba tersibak dan seorang laki-laki melangkah tertatih-tatih sambil memegangi dadanya yang berlumuran darah. Pada bahunya ada sebuah kantung kulit. Sewu, saudara, laki-laki itu hampir terjatuh menyungkur tanah kalau Wiro tidak memegang bahunya dengan cepat. Wiro segera hendak memeriksa luka di dada laki-laki itu sewaktu tiba-tiba sekali lima orang berpakaian serbah hitam bertampang buas menyeruak dari balik semak belukar. Salah satu di antaranya mereka memegang sebatang golok yang basah oleh darah. Karena tak sempat memberi pertolongan lebih lanjut, Wiro segera menotok urat besar di leher laki-laki yang dihadapannya, memaringkannya di tanah lalu berdiri dengan cepat. Siapa kalian manusia buas yang memegang golok menyeringai? Manusia rambut gondrong. Berlalulah dari sini kalau tak ingin mampus hebat sekali bicaramu ejek Wiro. Kau menyebut-nyebut soal mampus. Agaknya kau sendiri yang ingin berpisah nyawa dengan badan setan alas. Tak ada seorang bangsat pun yang boleh bicara kasar terhadap anak buah bayu nata laki-laki itu memutar goloknya dengan sebat. Wiro sableng keluarkan siulanya ring. Jadi kalian adalah monyet-monyetnya si bayu nata ha? Bagus. Majulah bersama-sama agar lebih cepat aku bisa merenggut nyawa kalian sambil berkata begitu Wiro bertelit mengelakkan serangan golok yang ganas berbahaya. Anak buah bayu nata menjadi penasaran melihat serangannya mengenai teropat kosong. Secepat kilat dilancarkannya lagi satu serangan susulan yang lebih berbahaya. Namun saat itu Wiro telah lenyap dari hadapannya. Sebelum dia sempat mengetahui di mana pemuda itu berada, satu jambakan telah mencengkeram rambutnya dan di lain kejap tubuhnya terbanting keras ke tanah. Perampok itu mengeluh tinggi. Untuk beberapa lamanya dia terkapar di tanah tanpa bisa bergerak. Tulang-tulangnya serasarmuk, pemandangannya gelap. Goloknya telah terlepas entah ke mana. Seret suara golok dicabut terdengar susul menyusul. Empat rampok yang lainnya begitu melihat kawan mereka dihajar demikian rupa, serem tak mencabut senjata masing-masing dan tanpa banyak cerita langsung menyerang Wiro Sableng. Empat golok besar bersiuran, mencari sasaran di empat bagian tubuh Wiro. Jika serangan itu berhasil dapat dibayangkan bagaimana pendekar 212 akan mati dengan tubuh terkutung-kutung. Namun serangan-serangan tersebut tak akan berhasil, tak akan pernah berhasil. Didahului dengan bentakan nyaring, Wiro melompat satu setengah tombak ke udara. Dua orang penyerang saling benterokan senjata satu sama lain. Sementara itu dari atas Wiro berkelebar turun. Kaki kanan dan tangan kirinya menawalir serangan. Dua pekek kematian terdengar. Rampok yang di samping kanan terbanting ke tanah dengan kepala rengkah sedang rampok yang di sebelah kiri melosok dengan dada hancur melesak. Rampok-rampok yang masih hidup terkesiap kaget lalu tanpa tunggu lebih lama segera memutar tubuh untuk kelarikan diri. Namun masing-masing mereka hanya bisa bergerak sejauh dua langkah, karena sangat cepat Wiro telah menjambak rambut mereka. Mula-mula hendak dibenturkannya ke payah kedua rampok itu satu sama lain. Tetapi setelah berpikir sejenak, dengan menyeringai Wiro melemparkan keduanya ke dalam telaga. Selakanya masing-masing mereka tidak bisa berenang. Tolong jerit mereka sambil menggelepar-gelepar dalam air. Keduanya laksana gila, berteriak dan menggelepar. Tubuh mereka sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Semakin keras dan cepat gerakan yang mereka buat, semakin lekas tubuh mereka amblas ke dalam air. Beberapa menit kemudian keduanya lenyap dari permukaan air telaga. Wiro memutar tubuh dan melangkah mendapati laki-laki yang menggeletak luka parah. Dibukanya totokan pada urat di leher orang ini. Darah yang tadi berhenti kini kelihatan kembali mengucur. Dari mulut orang itu terdengar suara rangan sedang kedua matanya terpejam. Wiro mengeluarkan bubuk obat dari dalam saku pakaiannya. Darah yang mengucur tak lama kemudian segera berhenti sesudah bubuk obat itu ditaburkannya di atas luka. Dengan cabikan pakaian Wiro membalut luka itu kemudian menelankan sebutir obat ke mulut laki-laki tersebut dan menyandarkannya di sebuah pohon. Kira-kira sepeminuman teh berlalu orang itu membuka kedua matanya. Bagaimana rasanya, masih sakit tanya Wiro. Mendingan, teh, terima kasih, sau, darah, bernafaslah dengan teratur, pasti rasa sakitmu akan lebih berkurang, menasihatkan Wiro. Dan bila orang itu dilihatnya agak segar dia berkata, sekarang terangkanlah siapa kau dan apa yang terjadi dengan dirimu, aku adalah seorang kurir Adipati Ekalaya dari Parangsari. Aku ditugaskan ke kota raja untuk menyampaikan uang emas yang ada di dalam kantong kulit di punggungku ini. Entah bagaimana perjalananku bocor ke tangan penjahat-penjahat di hutan bludak itu. Aku dihadang di tengah cayan. Ketika aku menolak untuk memberikan uang emas yang ku bawa, kelima penjahat itu mengeroyoku. Aku berusaha melawan. Namun jumlah mereka terlalu banyak dan rata-rata memiliki ilmu yang tinggi. Sewaktu salah seorang dari mereka mencabut gelolok, aku tak berdaya lagi. Dadaku luka parah. Dalam keadaan begitu rupa aku berusaha melarikan diri. Aku sampai di tempat ini dan berternu dengan kau, laki-laki itu meraba dadanya sebentar. Rialu menarik nafas panjang dan berkata lagi. Aku berhutang besar padamu, saudara. Berhutang nyawa. Sebagai balasan aku tak bisa memberikan apa-apa. Ku harap kau mau mengambil sepertiga dari uang emas yang ada di dalam kantong kulit ini. Bagaimana nanti dengan Adipati Ekalaya adalah urusanku, dan laki-laki itu hendak membuka ikatan kantong kulit di punggungnya. Wiro Sableng tertawa dan digelengkannya kepalanya. Menolong sesama manusia adalah satu hal yang menyenangkan bagiku. Lebih dari itu, menolong merupakan satu kewajiban. Menolong berarti tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balas jasa. Karenanya jangan sebut-sebut segala hutang nyawa dan segala pembalasan. Uang ini ku berikan dengan penuh rasa rela. Dan aku yakin Adipati Ekalaya tidak keberatan, sudahlah sobat. Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi matahari akan tenggelam dan malam akan tiba, keduanya berdiri. Aku akan antarkan kau ke tepi sungai. Kau bisa melanjutkan perjalanan ke kota raja dengan menumpang perahu, kata Wiro pula. Laki-laki itu mengangguk. Ketika malam tiba mereka sampai di satu tikungan sungai di mana terdapat sebuah pangkalan perahu tumpangan. Kita berpisah di sini, sobat. Selamat jalan, kata Wiro sambil menekuk bahu laki-laki di sampingnya. Ya, terima kasih atas segala bantuanmu. Sebelum berpisah harapka sudi menerangkan nama dan tempat tinggalmu. Laki-laki itu berpaling dan astaga. Terkejutlah dia. Wiro sableng sudah lenyap dari sampingnya. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan dua tua bangka cabul yakni Damar Soka alias hantu kuning dan nenek-nenek bermuka hitam bermata satu si Campernik. Dengan mengandalkan ilmu lari masing-masing, menjelang tengah malam mereka berhasil mencapai bukit gong tempat kediaman Munding Wiria. Pada saat itu Munding Wiria tengah hendak bersemedi. Beberapa kali telah dicobanya untuk menutup panca inderanya namun sia-sia belaka. Dia sama sekali tak dapat memusatkan pikiran sedang entah karena apa hatinya selalu tidak enak. Dihelanya nafas panjang, dibukanya kedua matanya kembali. Di sampingnya tertidur pula se gadis cilik yang akan menjadi muridnya. Setelah lewat kira-kira sepeminuman teh, Munding Wiria coba untuk bersemedi kembali. Namun lagi-lagi dia tak bisa memusatkan pikirannya. Selagi dia termenung diombang ambing jalan pikiran yang tak menentu, mendadak telinganya yang tajam mendengar suara di luar. Siapa Munding Wiria bertanya? Baru saja pertanyaannya itu selesai diucapkan, pintu pondok tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh masuk ke dalam. Selamat berjumpa kembali, Munding Wiria orang yang baru masuk berkata dengan seringai bermain di mulut. Matanya yang cuma satu membuka besar-besar sewaktu melihat gadis cilik yang tengah tidur pulas di samping Munding Wiria. Ada apa kau kes ini? Apa hajaran yang kuberikan padamu beberapa waktu yang lewat masih kurang aha? Jangan bicara besar malam ini, Munding Wiria sahut campernik. Aku datang untuk menenagi hutang berikut bunganya. Tiada denyana calon muridku juga ada di sini. Sekali merangkuh, dua-tiga pulau terlalui. Bukankah keadaan cocok sekali dengan pekpatah itu, He Munding Wiria mengusap janggutnya yang panjang putih? Aku tidak percaya kau punya nyali untuk datang seorang diri kemari. Siapa orang di luar yang agaknya menjadi andalanmu pada saat itu di luar pondok terdengar suara batuk-batuk. Menyusul masuknya seorang laki-laki bermuka kuning dan berbadan bungku. Hmm, kau rupanya damar soka. Sudah sejak lama dunia persilatan mengetahui kekocoran yang kau perbuat bersama nenek-nenek tua keriput ini. Sekarang kalian berdua keluarlah dari pondokku. Haram kaki kalian menginjak tempat ini buset, buset, buset damar soka goleng-golengkan kepala. Haram atau halal itu urusan kemudian. Yang jelas kau harus berterima kasih lantaran aku ikut kemari bersama Campernik Munding Wiria kerenyitkan kening. Sangkut paut apa aku mesti berterima kasih padamu, hantu kuning Campernik hendak minta kau punya jua, hendak membunuhmu. Tapi dengan adanya aku di sini pembalasannya yang kejam bisa diperingan sedikit. Nah, kau lekaslah bunuh diri berubahlah paras Munding Wiria. Keluar dari sini atau aku terpaksa mengusir kalian secara kekerasan sebagai cuan rumah kau terlalu kurang ajar, Wiria kata Campernik. Lalu dikeluarkannya senjatanya yaitu ular yang telah dikeringkan. Bersiaplah untuk mampus Campernik menerjang ke muka. Senjatanya berkelebat. Racun kuning menyembur. Namun Munding Wiria siang-siang sudah berpindah tempat hingga serangan Campernik hanya mengenai tempat kosong. Dengan sebat nenek-nenek bermata satu bermuka hitam ini membalikan tubuh. Pada saat itu satu gulungan berwarna kuning datang di hadapannya dengan amat cepat. Campernik tidak menduga sama sekali kalau dikejapan itu Munding Wiria akan melancarkan serangan balasan dengan tongkatnya. Dia bersurut mundur namun serangan tongkat bambu kuning Munding Wiria telah mengurung sekujur tubuhnya kemudian dengan sebat menderung ke kepalanya. Munding Wiria sengaja mengeluarkan jurus serangan yang amat hebatnya bernama Naga Sakti menggelung bumi mematuk bulan. Campernik berseru tertahan. Tak ada kesempatan lagi baginya untuk berkelit ataupun menangkis. Sekejap lagi tongkat bambu kuning Munding Wiria akan membuat otak Campernik bertaburan, tiba-tiba tubuh orang tua ini menghuyung. Selarik angin panas menyambar dari samping, satu pukulan kemudian melanda lengannya, hampir saja membuat tongkatnya terlepas dari tangan. Kurang ajar kau mau menkroyokan damar soka sentak Munding Wiria marah. Damar soka alias hantu kuning menyeringai buruk. Tidak seorang manusia pun tega melihat kekasihnya dihajar orang. Termasuk aku kalau begitu lanjutkanlah hidup cabulat kalian diri neraka kata Munding Wiria pula seraya mengiblatkan bambu kuningnya dan mengirimkan dua serangan kepada kedua lawannya. Perkelahian di luar lawan satu pun berkecamuklah. Seperti telah diketahui, bertempur satu lawan satu bukan hal yang mudah bagi Munding Wiria untuk mengalahkan Campernik, apalagi saat itu si nenek muka hitam dibantu pula oleh damar soka, seorang tokoh silat jahat yang kepandainya tiga tingkat lebih tinggi dari Campernik. Sementara itu gadis cilik delapan tahun yang tadi tidur pulas kini telah terbangun dan dengan terkejut serta takut menyaksikan pertempuran itu di sudut pondok. Jurus demi jurus pertempuran semakin hebat. Mereka yang berkelahi hanya merupakan bayang-bayang saja kini. Taburan serangan yang dilancarkan Munding Wiria laksana curahan hujan datangnya. Namun cuma sampai lima jurus orang tua itu sanggup menunjukkan kehebatannya. Jurus-jurus selanjutnya dia mulai mendapat tekanan-tekanan untuk kemudian dia mesti bertahan mati-matian. Dalam satu gebrakan hebat di jurus ke-9, Munding Wiria terpaksa membiarkan tongkatnya kena dirampas oleh damar soka demi untuk menyelamatkan kepalanya dari hantaman tongkat tular Campernik. Dan mulai detik inilah Munding Wiria betul-betul terancam jiwanya. Campernik, hati-hati, bangsa tua ini hendak mengeluarkan pukulan buana biru damar soka berteriak memberi ingat sewaktu dilihatnya Munding Wiria menggerakkan tangan kanannya yang saat itu sudah berwarna biru. Peringatan damar soka percuma saja. Meski Campernik berusaha untuk menyingkir namun terlambat. Sebagian sinar pukulan yang mengandung racun jahat menderu memapas pinggang Campernik. Nenek-nenek ini melolong setinggi langit. Tubuhnya mencelat bersama-sama dengan dinding pondok yang hancur berantakan, terhampar di tanah, berkutik melejang-lejang seketika lalu diam tak bergerak lagi. Di saat yang sama terdengar pula pekek Munding Wiria. Meskipun Munding Wiria berhasil menewaskan Campernik dengan pukulan buana biru namun dia sama sekali tidak sempat mengelakkan tendangan kaki kanan damar soka yang membabat dari samping. Tangan kanan Munding Wiria sampai sebatas pergelangan remut hancur dengan menggigip bibir menahan sakit orang tua ini melompat keluar dari kalangan pertempuran. Munding Wiria menyadari sepenuhnya bahwa sekalipun dia tidak menderita seperti saat itu, adalah mustahil baginya untuk dapat bertahan menghadapi damar soka. Karena cepat-cepat dia berpaling pada gadis cilik di sudut pondok dan berteriak. Mawar! Larilah! Tinggalkan tempat ini cepat gadis cilik berumur 8 tahun itu nampak ragu-ragu. Munding Wiria berteriak lagi. Si anak segera hendak lari tapi damar soka sudah menghadang di pintu menutup jalan. Dengan penasaran Munding Wiria menerjang dan melancarkan satu tendangan ke bawah perut damar soka. Manusia bermuka kuning itu berkelit gesit dan dengan satu gerakan cepat yang sukar diukur, tinju kanan damar soka bersarang di dada Munding Wiria. Tak ampun lagi orang tua ini terpelanting dan jatuh terjengkang di lantai pondok. Dengan terhuyung-huyung dicobanya berdiri. Sebelum dia bisa mengimbangi tubuh, Munding Wiria terbatuk-batuk beberapa kali lalu muntah darah dan melosoh kembali ke lantai. Dadanya terasa panas dan sakit bukan main. Nafasnya tersendat-sendat sedang pandangan matanya berbinar-binar. Hantu kuning tertawa mengekeh. Dia melangokah mendekati Munding Wiria. Bangsat tua bangka! Hari ini ku tamatkan riwayatmu sampai di sini hantu kuning menggerakkan kaki kanannya. Sesaat sebelum tendangan yang dilancarkan laki-laki ini sampai di kepala Munding Wiria, dari arah pintu menderu lima buah benda berwarna putih perak menyelaukan. Hantu kuning terpaksa membatalkan tendangannya kecuali kalau dia inginkan kakinya dilambrak senjata rahasia itu. Lima senjata rahasia menancap di dinding pondok. Benda-benda ini berbentuk bintang yang bertuliskan angka-angka 212 di tengah-tengahnya. Begitu terkejut melihat barisan tiga buah angka itu, secepatnya Damar Soka memutar tubuh ke pintu. Rasa terkejutnya kini berubah menjadi rasa heran. Sekitar 20 tahun yang silam angka 212 itu telah menggetarkan dunia persilatan. Setiap muncul angka 212 berarti munculnya seorang nenek-nenek sakti bernama Sinto Gendeng. Tetapi hari ini yang dilihat Damar Soka bukan seorang nenek-nenek, melainkan seorang pemuda bertubuh kekar, berpakaian putih-putih dan berambut gondrong, pemuda ini menyengir senaknya kepadanya. Buset kau budak lekas terangkan siapa kasih rambut gondrong bersiul lalu tudingkan ibu jarinya ke belakang. Lekas keluar dari sini hah Damar Soka beliakan kedua matanya. Kau menyuruh si tua bangka ini keluar dari sini dan meledaklah tawa Damar Soka. Sesaat kemudian dihentikannya tawanya itu. Dia memandang lekat-lekat ke wajah pemuda di hadapannya dan berkata, kau memiliki angka pengenal 212. Apa sangkut pautmu dengan Sinto Gendeng dari gunung gede aku suruh kau keluar, bukan mengajukan segala macam pertanyaan bentak si pemuda. Marahlah Damar Soka. Kedua tangannya dipentang. Begitu sepasang tangan tersebut diayunkan, dua larik sinar kuning pekat menggebu-gebu. Terdengar satu suyulan. Si rambut gondrong lenyap dari pemandangan. Dikejap yang sama serangkum sinar putih berkiblat dari samping, menyapu ke arah tubuh Damar Soka. Pukulan sinar matahari seru Damar Soka kaget dan buru-buru menjatuhkan diri ke lantai pondok. Terdengar suara hirup pikuk yang hebat. Dinding pondok sebelah kanan hancur berkeping-keping dan hangus. Tercekat hati Damar Soka. Satu-satunya manusia yang memiliki pukulan sakti itu adalah Sinto Gendeng. Dan kini si pemuda telah melancarkan ilmu pukulan tersebut secara hebat. Pasti dia murid si Sinto Gendeng. Dengan bola matu berkilat-kilat Damar Soka berdiri. Kedua tangannya yang berwarna kuning saling digosok-gosokkan sedang mulutnya berkomat kamit. Budak, dulu gurumu selama bertahun-tahun telah menjadi seteru tokoh-tokoh silat golonganku. Jika aku dan kawan-kawan masa itu tak dapat menghancurkan batok kepala Sinto Gendeng, biarlah hari ini aku cukup puas mengirim muridnya ke liang kubur Wiro Sableng tertawa perlahan. Munding Wiria yang sejak tadi menyaksikan bakuhan tamantara kedua orang itu dalam keadaan megap-megap hampir kehabisan nafas, mengumpulkan sisa-sisa tenaganya dan berseru memberi peringatan. Wiro, awas! Tua bangka cabul ini hendak melepaskan pukulan wajah kuning. Lekas menyikir dan selamatkan gadis cilik itu Wiro masih tertawa. Terima kasih atas peringatanmu, orang tua. Tapi biarlah aku mau lihat dan mau tahu kehebatan pukulan yang hendak dilepaskannya dan diam-diam pendekar 212 Wiro Sableng memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kiri dan tangan kanan. Perlahan-lahan Damar Soka meluruskan tubuhnya yang bungku. Tanpa melepaskan pandangannya dari Damar Soka Wiro berkata pada gadis cilik di sudut ruangan. Anak, kau lekas tinggalkan pondok ini. Tunggu di luar. Lekas. Mawar si gadis cilik 8 tahun dengan kaki gemetar lari ke pintu. Sementara itu Damar Soka mengembangkan kedua tangannya ke samping laksana burung besar hendak terbang. Kedua tangan itu memancarkan sinar kuning yang menyilaukan dan menggidikan. Tiba-tiba dari tenggorokan Damar Soka alias hantu kuning keluar jeritan dasyat laksana seratus setigala melolong di malam butal dan serentak dengan itu kedua tangannya didorongkan ke muka. Pondok itu laksana dilanda lindu. Dua larik gelombang sinar kuning menderu dasyat ke arah pendekar 212. Di lain pihak Wiro Sableng begitu lawan bergerak melancarkan serangan segera pula memukulkan kedua tangannya ke depan. Tangan kanan melancarkan ilmu pukulan Dewa Topan mengusur gunung yang dipelajarinya dari tua gila sedang tangan kiri melancarkan pukulan sinar matahari yang diwarisinya dari Eang Sinto Gendeng. Terjadilah hal yang hebat. Pondok di mana pertempuran adu kesaktian itu terjadi hancur berantakan laksana di ledakan. Atap dan dinding berterbangan ke udara. Munding wirya yang terhampar di lantai, mental terguling-guling. Demikian juga tubuh tak bernafas dari campernik. Di dalam kepekatan malam di atas reruntuhan pondok, Wiro Sableng dan Damar Soka kembali saling berhadapan. Pendekar 212 saat itu merasakan dadanya sakit berdenyut-denyut, aliran darahnya tidak teratur dan kepalanya sedikit pusing. Di lain pihak hantu kuning mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa berdiri dengan betul. Lututnya bergetar, sekujur tubuhnya panas dingin. Tak mungkin aku sanggup menghadapi budak ini lebih lama. Dia kelihatan masih segar bugar, kata Damar Soka dalam hati. Tiba-tiba situa renta ini melompat ke samping dan menyambar tubuh campernik terus hendak melarikan diri. Wiro berswip ngering. Tubuhnya laksana terbang melesat ke muka. Damar Soka kaget dan penasaran bukan main sewaktu tau-tau si pemuda telah menghadang larinya. Meskipun sadar bahwa dalam keadaan terluka di dalam begitu rupa adalah berbahaya untuk metancarkan serangan yang mengandalkan tenaga dalam namun dilanda hawa amarah yang amat sangat maka Damar Soka memukulkan tangan kanannya. Selarik angin hitam berkiblat. Wiro membentak nyaring. Di kegelapan malam dia melompat setinggi tiga tombak dan sambil melayang turun dia melepaskan pukulan sinar matahari yang terkena lampu itu. Sehabis melancarkan serangan tadi, Damar Soka merasakan dadanya seperti dipanggang. Nafasnya menyesak dan tidaknya menjulur keluar laksana orang dicekik. Sedetik kemudian buku-buku darah merah kehitaman menyembur dari mulutnya. Damar Soka tersungkur. Tangan kirinya masih merangkul pinggang campernik. Sebelum tubuh Damar Soka mencium tanah, pada saat itulah pukulan sinar matahari yang dilepaskan Wiro Sableng datang menyapu. Damar Soka terbanting ke tanah. Campernik lepas dari langkulannya. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun Damar Soka amblas ke tanah sedalam beberapa senti. Tubuhnya dan juga tubuh campernik hangus hitam. Nyawanya lepas meninggalkan badan. Wiro mengatur jalan darah serta pernafasannya dengan cepat. Kalau dia memandang berkeliling. Dilihatnya Mundim Wirya menggelepak di antara puing-puing pondok, di sampingnya bersimpuh gadis cilik itu. Wiro cepat mendatangi si orang tua. Dalam keadaan megap-megap begitu Mundim Wirya masih bisa sunggingkan senyum dan memuji. Kau hebat Wiro, hebat sekali. Tak percuma kau jadi murid sentuh gendeng. Hatiku, puas. Sebelum menutup mati aku, masih sem, sempat menyaksikan kematian dua men, manusia cabul itu. Wiro sableng merabah dada Mundim Wirya. Dada itu terasa panas. Sewaktu disibakannya pakaian si orang tua kelihatanlah kulit dadanya kuning pekat sedang tulang dada melesak ke dalam. Beberapa iga jelas kelihatan patah. Pendekar kita segera alirkan tenaga dalam kedada Mundim Wirya. Tak usah Wiro, jangan, kata Mundim Wirya pelahan dengan senyum masih di bibir. Aku sudah mendapat firasat bahwa umurku cukup sampai di sini. Telanlah obat ini, kata Wiro tanpa perdulikan ucapan Mundim Wirya. Orang tua itu menggeleng. Sepasang matanya semakin menyipit dan kabur. Kehendak Tuhan segera akan berlaku atas diriku. Satu permintaanku padamu, bawalah mawar pada Citra Karsa. Maksudku untuk mengambilnya jadi murid tidak kesampaian. Biar Citra Karsa yang melanjutkan. Aku, Wiro Kurasa, Kurasa. Ucapan Mundim Wirya cuma sampai di situ. Nafasnya meninggalkan jazat. Orang tua ini menghembuskan nafas penghabisan dengan senyum masih membayang di bibirnya. Gadis kecil di sampingnya menangis terisak-isak. Pendekar 212 Wiro Sableng menghela nafas panjang. Sampai saat itu telah puluhan kali dah melihat manusia-manusia meregang nyawa. Ada yang secara baik-baik, banyak dalam kera mengerikan. Diam-diam dia berpikir entah kapan pula malaikat maut akan mendatanginya, menagih nyawanya dan mati dulu hidup ini sunyi dan sepi, kini indah berseri. Dulu hidup ini penuh duka derita, kini semarak bercahaya. Betapa tak akan indah, betapa tak akan berseri. Apalah yang dicita muncul di mata, telah datang seorang calon istri. Dulu hidup ini, Ranata mendadak menghentikan nyanyiannya. Dia berdiri dengan cepat. Sepasang telinganya telah menangkap suara orang berlari di kejauhan. Semak-semak di depannya tersibat, sesosok tubuh berpakaian putih mendukung tubuh seorang anak kecil muncul. Amboi! Kau datang lagi, rambut gondrong. Eh, siapa anak dalam dukunganmu itu? Ranata berseru, ayahmu ada di dalam tanya orang yang datang yaitu Wiro bersama Mawar. Ngaco! Ditanya malah bertanya damprat Ranata. Mau bikin apa? Tanya-tanya ayahku segala Wiro menahan kegusorannya. Sebelum dia membuka mulut memberi jawaban dari dalam gubuk mendadak terdengar seruan perempuan. Mawar! Adikku tanda seru seorang gadis yang bukan lain adalah ratih menghambur keluar, merebut Mawar dari dukungan Wiro, memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Wiro terharu sedang Ranata berdiri bingung. Amboi! Amboi! Mengapa calon istriku menangis? Siapa gadis cilik yang ditangisi? Adikmu! Ah, wajahnya, wajahnya memang hampir sama. Adik calon istriku, ipar, ya iparku kalau begitu. Amboi! Iiipa! Aar semua yang ada di luar, masuklah ke dalam, tiba-tiba terdengar suara citra karsa dari dalam gubuk. Amboi! Semua masuk kata Ranata pula lalu dia yang pertama sekali melompat masuk, menyusul ratih yang mendukung Mawar dan belakangan Wiro. Pendekar ini menjura di hadapan citra karsa. Duduklah dan ceritakan apa yang telah terjadi kata citra karsa pula. Semua orang duduk dan memandang pada Wiro Sableng sementara pemuda ini mulai menuturkan malapetaka apa yang telah menimpa Mundim Wiria di Bukit Gong. Begitulah, orang tua. Kata Wiro menutup keterangannya. Sebelum menutup mat Mundim Wiria meninggalkan pesan agar membawa adik kratih ke sini, meminta agar kau mengambilnya menjadi murid karena dialah kelak yang bakal menuntut balas terhadap kematian orang tuanya. Setelah berdiam diri sejenak, citra karsa baru membuka mulut berikan jawaban. Apa yang dipesankan Mundim Wiria adalah satu kewajiban luhur. Jika saja pesan itu tidak lekas sampainya ke sini, mungkin aku sudah lebih dahulu menyuruh Ranata untuk mengobrak kabrik bangsat-bangsat di hutan bludak itu, tiba-tiba Ranata mendungak ke atas. Citra karsa bertanya dengan suara keras. Siapa di luar dan pendekar 212 dalam kejap itu telah melompat ke pintu. Sekelebat dilihatnya sesosok bayangan hitam tinggi langsing di atas atap gubuk. Wiro cepat mengejar namun orang itu lenyap dari pemandangan. Betapapun dia menyelidik dengan teliti di sekitar tempat itu tetap tak berhasil mencari jejak kemana lenyapnya si bayangan hitam tadi. Dengan menduga-duga siapa adanya manusia tersebut, Wiro masuk kembali ke dalam gubuk. Saat itu dilihatnya Citra karsa tengah memegang sehelai kertas putih, bersama Ranata dia membaca serem tetan tulisan yang ada di atas kertas itu. Ketika Wiro menghambur keluar gubuk tadi, dari atas atap rumia melesat segulung kertas yang saat itu tengah dipegang oleh Citra karsa. Kertas apakah yang di tangan orang tua itu, demikian Wiro berpikir sambil kembali duduk ke tempatnya semula. Citra karsa mengangkat kepalanya, memandang tepat-tepat pada Wiro. Hal yang sama dilakukan pula oleh Ranata. Tiba-tiba pemuda itu melompat dan menari berputar-putar mengelilingi Wiro sableng. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh dan, amboi. Ratih. Ratih. Dengarlah. Aku akan sembuh dan nanti suamimu bukan orang gila lagi, bukan orang sedeng, bukan orang sinting, bukan orang Eda. Anwiro memandang Ranata dan Citra karsa berganti-ganti. Apa-apaan pula ini, tanyanya dalam hati. Tiba-tiba Citra karsa mengulurkan tangannya yang memegang kertas. Bacalah kata orang tua ini. Wiro menerima kertas yang diberikan lalu membaca rangkaian tulisan yang tertera di atasnya. Ternyata merupakan sebuah surat yang ditujukan kepadanya dan berbunyi, Wiro muridku, percuma kau menguasai seribu satu macam ilmu pengobatan kalau di hatimu tak ada niat untuk mengobati Ranata. Sinto gendeng. Wiro sableng tertegun melengat. Tidak ada dinyananya akan mendapat surat seperti itu. Pantas saja dia tadi tak berhasil mengejar sosok tubuh hitam yang berkelebat di atas atap gubuk karena ternyata orang tersebut adalah gurunya sendiri. Bisakah kau memberi sedikit keterangan akan bunyi surat ke gurumu itu bertanya Citra karsa. Sementara saat itu Ranata masih juga menari-nari seputar Wiro. Aku memang pemah membaca dan mempelajari sebuah kitab tentang berbagai ilmu pengobatan beberapa waktu yang lalu. Kitab itu ditulis oleh Kiai Bangkalan. Kiai Bangkalan, kata Citra karsa setengah berseru. Dalam dunia persilatan memang dia adalah satu-satunya ahli pengobatan yang paling lihai. Dan harapan besar jelas terbayang di wajah si orang tua. Jika betul kau sudah mempelajari ilmu pengobatan yang ditulisnya, aku yakin Ranata akan bisa disembuhkan Wiro menganggu pelahan. Menurut keterangan yang ku dapat dari munding wiria sebelum orang tua itu meninggal, anakmu telah delapan tahun menderita sakit. Ini berarti membutuhkan waktu yang cukup lama pula untuk menyembuhkannya. Sekurang-kurangnya setengah dari masa sakitnya aku tak penuhi berapa tahun pun. Yang pentingan aku bisa disembuhkan kata Citra karsa pula. Ya, yang penting aku sembuh. Sembuh dan, kawin. Amboi kawin menimpali Ranata. Wiro menarik nafas dalam, lalu pejamkan matu dan menet bakur. Hampir sepeminuman teh baru dia mengangkat kepalanya kembali dan memandang pada Citra karsa lalu berkata, Pertama sekali harus disediakan satu guci anggur merah. Lalu disiapkan 70 lembar daun sirih, 70 serabut akar cendana dan 7 ekor kata putih. Semuanya dimasukkan ke dalam anggur merah lalu digodok. Minuman itu harus diminum oleh anakmu sebanyak 7 sendok setiap malam selama 4 tahun, Citra karsa mengangguk-anggukan kepala. Daun sirih dan akar cendana mudah dicari. Tetapi kata putih, dimanakah binatang-binatang itu didapat? Seumur hidup baru kali ini aku mendengar ada kata putih kata Citra karsa pula. Dalam buku yang ditulis Kiai Bangkalan diterangkan bahwa di dunia ini ada 7 tempat di mana terdapat katak-katak putih itu. Salah satu di antaranya di Pulau Jawa ini. Di dasar kawah gunung Tangkuban Perahu, dasar kawah gunung Tangkuban Perahu. Aku akan ke sana mengambilnya kata Citra karsa. Untuk menangkap binatang-binatang itu ada syaratnya pula. Yaitu pada malam hari sewaktu muncul bulan 7 hari atau ketika bulan dalam keadaan setengah lingkaran, betapapun sulitnya semua itu akan kulaksanakan, kata Citra karsa pula. Lalu orang tua iri berulang kali mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan dan petunjuk kuwiro. Tak lama kemudian pendekar tersebut pun minta diri sementara ranata saat itu kembali menari-nari kegirangan. Sewinu telah berlalu. Banyak hal telah terjadi. Peristiwa buruk dan peristiwa jahat silih berganti dalam dunia yang semakin tua ini. Di suatu pagi hari yang cerah, di depan sebuah gubuk riut di hutan belantara yang jarang didatangi manusia kelihatanlah seorang kakek-kakek berambut putih tengah menempur seorang gadis jelita berbaju merah. Gerakan si kakek sebar cepat dan ranting kayu di tangan kanannya berkelebat kian kemari, menusuk dan memapas, kadang-kadang menotok ke jalan darah di tubuh lawannya. Gadis berbaju merah sebaliknya amat gesit pula gerakannya. Tubuhnya laksana bayang-bayang. Dia juga memegang sebuah ranting kering di tangan kanan. Benda ini meneru-deru menangkis serangan si kakek bahkan kadang-kadang berbalik merupakan serangan yang mematikan. Kedua orang itu tengah melatih ilmu silat. Dan mereka bukan lain adalah citra karsa serta mawar. Di dekat pintu gubuk berdiri ratih mendukung seorang anak laki-laki berumur dua tahun, di sampingnya tegak ranata. Berkat obat yang ditunjukkan oleh pendekar 212 Wirosa Bleng, ranata telah sembuh dari sakitnya sejak empat tahun yang silam. Dan sejak empat tahun yang lalu itu pula ratih dengan kerelaan dan kasih sayang yang dimilikinya telah bersedia diambil istri oleh pemuda tersebut. Dua tahun berumah tangga mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mungil dan lucu. Betapapun citra karsa mengeluarkan segala kepandayan silatnya, namun sukar sekali baginya untuk dapat mengalahkan mawar. Berkali-kali diusahakannya memukul lepas ranting kayu di tangan gadis itu, berkali-kali pula dicobanya untuk menggoreskan ujung ranting kepakaian mawar namun sia-sia belaka. Hati citra karsa gembira bukan main. Tidak sia-sia dia menghabiskan waktu sekian lama untuk menggembleng mawar menjadi seorang darah berkepandayan tinggi. Bahkan kalau dibandingkan dengan ranata, ilmu yang dimiliki mawar hampir satu tingkat lebih tinggi. Sudah. Sudah, sudah citra karsa berseru seraya melompat keluar dari kalangan pertempuran. Hatiku puas, puas dan gembira. Ternyata kau benar-benar tak mengecewakan mawar tersipu-sipu dan berkata, Walau bagaimanapun kepandayan ku masih jauh di bawahmu, guru. Aku harus berlatih lebih rajin, citra karsa tertawa. Ranata katanya sambil berpaling pada anaknya. Cobalah kau hadapi mawar barang beberapa jurus. Aku yakin kau bakal dikalahkannya di bawah sepuluh jurus ranata tersenyum. Disambutnya ranting kayu yang dilemparkan ayahnya. Maka mulailah dia menghadapi adik iparnya. Pertandingan berjalan hebat dan cepat. Betul saja, setelah baku hantam tujuh jurus, Ujung ranting di tangan mawar berhasil memukul pundak ranata. Aku kalah seru ranata dan melompat dari kalangan. Kakak sengaja mengalah, kata mawar lalu membuang ranting kayu di tangannya. Melihat kehebatanmu, aku tak ragu-ragu lagi untuk melepasmu Guna menuntut balas terhadap manusia-manusia jahat yang telah membunuh orang tua dan kakakmu, Berkata citra karsa. Dengar baik-baik mawar. Mereka terdiri dari tiga manusia biadab yang memimpin gerombolan bejat di hutan bludak. Yang pertama bernama bayunata, lalu singgil murka dan yang ketiga sawar tunjung. Ketiganya bertanggung jawab atas kematian ayah bundamu. Bertanggung jawab atas semua nyawa penduduk kampung kelahiranmu. Mendiang munding wiria dan juga aku serta semua yang ada di sini, Dalam pada itu termasuk pula arwah-arwah mereka yang telah menemui kematian di tangan tiga bergundal kejahatan itu, Sama mengharapkan agar kau dapat membalaskan segala sakit hati dan dendam kesumat. Aku yakin kau akan berhasil melaksanakannya. Kau boleh pergi setiap saat bersama doa restuku jika diizinkan, Murid ingin pergi hari ini juga kata Mawar. Bagus, memang lebih cepat lebih baik. Citra Karsa berpaling pada Ranata dan berkata, Kau pergilah bersamanya, anakku guru. Kenapa murid tak boyah pergi seorang diri bukan tidak boleh, Mawar. Tetapi kau harus maklum. Dunia luar tidak seperti dunia kita di dalam hutan ini. Dunia luar penuh dengan seribu satu macam bahaya, Penuh dengan seribu satu macam tipu daya serta seribu satu macam manusia berhati culas. Dengan pergi seorang diri, apalagi kau seorang gadis tentu banyak manusia-manusia jahat yang bakal merintangimu di tengah jalan hingga kau akan mendapat banyak kesukaran sebelum berhasil melaksanakan pembalasan terhadap musuh besarmu. Karena itu pergilah bersama kakak iparmu jika demikian, murid menurut saja, kata Mawar, Lalu dia masuk ke dalam untuk bersalin pakaian hutan bludak. Desarangnya Bayu Nata saat itu tengah diadakan pesta besar. Mereka baru saja berhasil menyikat serombongan pedagang yang tengah menuju kota raja. Delapan orang pedagang berikut selusin pengawal dibunuh, seluruh barang dagangan dirampok. Singkat cerita, dalam suasana pesta pora itulah Mawar dan Ranata sampai di hutan bludak. Mereka tengah pesta pora lupa daratan, desis Ranata dari balik semak ke semak. Mawar mengangguk. Keduanya mengatur rencana, lalu berpencar. Tak lama kemudian di salah satu pondok rampok yang terletak agak terpisah dari lain-lainnya kelihatanlah api berkobar-kobar. Tiga orang anak buah Bayu Nata yang ada di situ dalam keadaan setengah mabuk akibat terlalu banyak minum rangguk lari keluar pondok dan berteriak-teriak. Tiga orang perempuan dalam keadaan setengah telanjang ikut berlarian menyelamatkan diri. Beberapa kawan merekan segera datang memberi pertolongan. Untuk memadamkan api sudah tak mungkin. Dalam pada itu sebuah pondok lagi di ujung kiri kelihatan telah dimakan api pula. Rampok-rampok yang ada di dalamnya yang tengah pesta minuman dan pesta perempuan berlarian keluar. Pondok ketiga, keempat dan kelima kemudian menyusul dikobari api. Suasana disarang gerombolan rampok itu jadi kacau balau kini, lebih sewaktu api mulai pula menjilat dan membakar jembatan-jembatan gantung dari tali yang menghubungkan satu pondok dengan pondok lainnya. Dari dalam sebuah pondok bayu nata keluar terhuyung-huyung. Dia cuma mengenakan celana dalam. Di tangan kanannya ada sebuah buli-buli anggur sedang tangan kirinya menggelung pinggang seorang perempuan muda yang tak mengenakan sehelai pakai ampun. Matanya sembab karena menangis. Perempuan ini diculik oleh gerombolan bayu nata tiga hari yang lewat di sebuah desa. Lima pondok dimakan api dalam waktu yang hampir bersamaan. Desis bayu nata. Pasti ini disengaja. Pasti ada yang berbuat tanda seru pemimpin rampok hutan bludak ini mengeluarkan suara swita nyaring. Sesaat kemudian muncullah singgil murka dan sawar tunjung. Seperti bayu nata, kedua orang ini pun hanya mengenakan celana dalam karena mereka sebelumnya tengah pesta anggur dan pesta perempuan. Lekas selidiki apa yang terjadi perintah bayu nata. Singgil murka dan sawar tunjung cepat berlalu sedang bayu nata kembali masuk ke dalam pondok dan merebahkan diri di atas tempat tidur, menggelungi tubuh perempuan di sampingnya. Diteguknya anggur di dalam buli-buli lalu buli-buli itu diletakkannya di lantai. Persetan dengan keributan di luar sana. Persetan tanda seru kata pemimpin rampok ini. Tangan kanannya bergerak menjama setiap lekuk tubuh perempuan di sampingnya. Ciumannya bertubi-tubi di muka, leher dan dadasi perempuan. Keduanya kemudian tenggelam dalam gelimang kekotoran. Beberapa buah pondok lagi sementara itu telah dimakan api pula. Perampok-perampok banyak yang turun ke tanah melalui tangga-tangga tali. Maksud mereka untuk menyelamatkan diri. Namun tak taunya di bawah sana seorang gadis jelita berpakaian merah menyambut kedatangan mereka dan menghadiahkan-hadiahkan tendangan-tendangan serta pukulan-pukulan maut. Hampir selusin anak buah bayu nakta telah bergeletakkan tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ringsek dadanya atau bobol perutnya. Seorang anggota rampok lagi kelihatan menuruni tangga tali dengan cepat. Sesampainya di bawah dia terkejut melihat apa yang terjadi atas diri kawan-kawannya. Dan lebih terkejut lagi sewaktu mengetahui bahwa yang membunuh kawan-kawannya itu adalah seorang gadis cantik berpakaian merah. Nafsu kotornya pun timbul. Bidadari dari mana yang datang menebar maut di sini. Lekaslah serahkan diri padaku. Dan kau akan selamat dari tangan maut bayu nata mawar mendengus. Kau inginkan diriku? Ini terima dulu hadiahku kerta si gadis. Secepat kilat tinjunya dihantamkan ke dada laki-laki itu. Anggota rampok yang satu ini rupanya memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari kawan-kawannya sebelumnya. Dia sempat mengelak lalu menerjang dengan golok yang sudah berada di tangan. Aku akan tebas batang lehermu kalau tidak mau menyerah. Ayo lekas serahkan diri. Kalau tidak kau akan menyesal sampai di liang kubur. Sekali lagi mawar mendengus dan sekali lagi pula dia menerjang. Golok di tangan lawan berkelebat. Terdengar satu keluhan. Golok itu terlepas dari tangan anak buah bayu nata, dirampas oleh mawar dan sebelum dia tahu apa yang terjadi. Satu tabasan telah memutus batang leharnya. Bangsat betina kurang ajar. Mampuslah terdengar satu bentakan. Mawar bertaling. Lima orang anggota rambak ternyata telah mengurungnya. Seorang di antara mereka mendahului kawan-kawannya melancarkan satu serangan golok. Mawar miringkan tubuh. Begitu senjata lawan lewat di sampingnya, kaki kanannya menderu dan si penyerang mencelat sejauh dua tombak, jatuh tak bergerak lagi karena perutnya sudah bobol dihantam tendangan. Empat kawan mereka melengak kaget. Tanpa banyak cerita lagi mereka segera menyerbu. Satu demi satu mereka dibikin melosoh oleh mawar. Rampok yang kelima sengaja tak dibunuh, hanya dilukai salah satu bahunya. Mawar menjambak rambut laki-laki ini. Naik ke atas sana. Beritahu pimpinanmu bahwa semua ini aku yang melakukan. Aku mawar merah datang untuk menuntut balas. Katakan bahwa aku menunggu mereka di sini dengan ketakutan rampok itu menaiki tangga tali kembali, lalu lari sepanjang jembatan. Di salah satu cabang jembatan dia berpapasan dengan singgil murka dan sawar tunjung. Segera dilaporkannya apa yang telah terjadi. Kurang ajar. Siapa gerangan iblis betina itu? Hah gertak singgil murka. Dia berpaling pada sawar tunjung dan berkata, lekas beritahu bayu nata. Aku akan menghajar iblis betina itu sawar tunjung berlalu sedang singgil murka bersama anak buahnya yang memberikan laporan segera menuju ke tempat di mana mawar merah berada. Itu dia manusianya kata anggota rambok sambil menunjuk ke bawah pohon. Singgil murka beliakan matanya lebar tanda seru ebar. Manusia yang disebutnya iblis betina itu nyatanya memiliki kecantikan yang luar biasa. Dengan cengar-cengir singgil murka melangkah maju. Berdiri tujuh langkah di hadapan mawar merah dan geleng-gelengkan kepala. Apakah kau bangsatnya yang bernama bayu nata bentak mawar merah? Matanya menyorot meneliti laki-laki yang hanya mengenakan celana dalam di hadapannya itu. Ha, ha, aku adalah singgil murka. Orang ketiga yang menjadi pimpinan rampok-rampok hutan beludak menyahut singgil murka. Ada apakah kau mencari bayu nata? Dan kenapa pula kau menabur maut begini rupah hem? Jadi kau bergundalnya yang bernama singgil murka. Sekitar delapan tahun yang lalu kau pernah memusnahkan kampung waru, membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk ayah dan kakak laki-lakiku. Ibuku bunuh diri karena kebiadaban kalian. Hari ini aku menadih hutang darah dan nyawa itu singgil murka tertawa gelak-gelak. Gadis, kau yang begini cantik dan mulus berani-beranian menantang maut. Aku tidak ingat lagi peristiwa delapan tahun yang silam. Yang jelas sekali bayu nata melihatmu pasti kau akan celaka. Sebaiknya mari ikut aku. Aku akan sembunyikan kau di satu tempat yang aman, mengambil seluruh harta kekayaan yang aku miliki lalu meninggalkan hutan beludak ini. Sudah sejak lama aku muat dengan kehidupan begini macam mawar merah sunggingkan seringai tajam. Maksudmu memang cukup bagus. Tapi tempat yang paling bagus bagimu bukan di dunia ini, melainkan neraka habis berkata begitu mawar merah mencabut pedang yang tersisip di pinggangnya. Sekejap kemudian bertaburlah selarik sinar merah. Singgil murka kaget bukan main. Cepat-cepat dia menyurut seraya cabut goloknya. Maka terjadilah pertempuran yang hebat. Mula-mula singgil murka bertempur hanya setengah hati, tetapi sewaktu dalam satu jurus pertama itu dia merasakan kehebatan ilmu pedang lawan, manusia ini tak mau main-main lagi. Dia merangsak ke depan berusaha memukul lepas pedang si gadis. Tapi sebaliknya si gadis berkelit gesit dan melancarkan serangan-serangan yang amatannya hingga dalam jurus kedua singgil murka terdesak hebat. Sedang dalam jurus ketiga terdengar seruan laki-laki ini sewaktu golok di tangan kanannya dihantam pedang lawan hingga mental celaka keluh singgil murka. Nyatanya benar si cantik ini inginkan nyawanya. Tanpa pikir panjang singgil murka putar tubuh dan ambil langkah seribu. Namun dia cuma sanggup menyingkirkan diri beberapa langkah saja karena laksana terbang, mawar merah melesat dan memburu dari samping. Pedang merahnya berkelebat dan keras. Menggeindinglah kepala singgil murka. Satu dari tiga musuh besarnya berhasil dimusnahkan. Mana yang dua lainnya? Mawar merah memandang berkeliling. Setitik air mata mengandang di sudut-sudut matanya yang bening. Dia tak melihat anggota rampok yang tadi datang bersama singgil murka, mungkin sudah kabur. Tiba-tiba pada salah satu jalur jemputan tali dilihatnya dua orang laki-laki berbadan tegap berewokan dan hanya mengenakan celana dalam berlari cepat ke jurusannya. Sauer tunjung mengetuk pintu pondok dengan keras. Siapa? Tanya Bayunata sementara tubuhnya menggelepar-gelepar di atas tubuh perempuan yang tengah ditidurinya. Aku, Sauer tunjung tunggu sebentar jawab Bayunata. Di luar pondok Sauer tunjung tahu apa yang tengah dilakukan Bayunata dan dia merutuk habis-habisan. Keterlaluan sekali jika dalam suasana begitu rupa Bayunata masih menghabiskan waktu untuk memuaskan nafsunya. Di atas tempat tidur Bayunata merasakan tubuhnya mengejang dan panas. Dari mulutnya keluar suara arangan geram dan dari hidungnya menghembus nafas membara. Digigipnya leher perempuan di bawahnya hingga perempuan itu mengeluh kesakitan. Tubuhnya yang mandi keringat kemudian terbadai di pembaringan. Bayunata. Lekaslah terdengar suara Sauer tunjung di luar pondok. Pemimpin rampok itu berdiri terhuyung. Diteguknya anggur di dalam buli-buli, dilemparkannya buli-buli itu ke sudut pondok lalu dikenakannya celananya. Golok besar yang tergantung dekat pintu disambarnya lalu dia keluar. Apa yang terjadi tanya Bayunata. Lebih dari dua lusin anak buah kita kutemui mati digantung di sebelah timur. Delapan pondok musnah dimakan api. Seorang laki-laki yang tak diketahui siapa adanya telah melakukan hal itu. Kemudian seorang anak buah melaporkan bahwa di jurusan barat ada satu gadis cantik berpakaian serba merah. Belasan anak buah kita menemui kematian di tangannya. Kepada anak buah yang masih hidup dia menyuruh menyampaikan pada kita bahwa namanya Mawar Merah, bahwa dialah yang melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anak-anak buah kita kurang ajar kertak Bayunata. Aku ingin melihat di sebelah timur dulu keduanya berlari sepanjang jembatan gantung. Apa yang dikatakan sawar tunjung bukan isapan jempol. Dua puluh delapan anggota rampok hutan bludak telah jadi mayat, mati digantung dengan tali-tali jembatan. Beberapa lainnya berhamparan di atas jembatan dalam keadaan mengerikan. Pelipis Bayunata bergerak-gerak. Rahangnya menonjol. Dia memutar tubuh dan segera lari ke jurusan barat diikuti oleh sawar tunjung sementara di belakangnya terdengar suara robohnya sebuah pondok yang musnah dimakan api. Tak berapa jauh dari situ segerombolan perempuan-perempuan dalam tubuh yang hampir tak tertutup pakaian berlarian berebutan menuruni tangga tali. Dalam waktu yang singkat Bayunata dan sawar tunjung telah sampai di tempat Mawar Merah berada. Saking gramnya pemimpin rampok ini turun ke tanah tanpa melalui tangga tali melainkan langsung melompat ke tanah. Dari caranya melompat yang tanpa menimbulkan suara itu Mawar Merah segera maklum kalau manusia yang satu ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi. Amarah yang luapi sekujur tubuh Bayunata serta merta jadi mengendur mana kala dia menyaksikan para sedara jelita yang mengaku bernama Mawar Merah itu. Demi iblis belum pernah dia melihat perempuan yang secantik ini. Sawar, inikah manusianya yang bernama Mawar Merah? Pasti sekali, Bayu. Pasti sahut sawar tunjung dan dia memandang berkeliling mencari-cari di mana adanya singil murka. Namun yang dilihatnya adalah seorang laki-laki berpakaian putih tak dikenal. Mungkin ini adalah kawan darah berbaju merah yang telah menggantungi anggota-anggota rampok di sebelah timur, pikir sawar tunjung. Di lain pihak Mawar Merah melintangkan pedangnya di depan dada, memandang tajam pada bayu mata. Kening laki-laki itu kelihatan hangus hitam dan di bagian tengahnya tertera angka 212. Tidak bisa tidak tentu itu perbuatannya pendekar 212 Wiro Sableng, kata Mawar dalam hati. Dia pernah mendengar kisah dari kakaknya bahwa sewaktu menyelamatkan ratih, Wiro telah baku hantam dengan pemimpin rampok itu. Cantik, tetapi buas kata-kata itu mendesis dari selah bibir bayu mata. Bangsat berjidat hangus, kau pastilah bayu mata dan kawanmu itu sawar tunjung bayu mata tertawa lebar-lebar. Sambil usap-usap dadanya yang penuh bulu dia berkata, kau kenal aku, darah buas aku juga kenal jalan ke neraka untuk kalian berdua sahut Mawar Merah. Kembali bayu mata tertawa lebar-lebar. Bayu, biar aku yang beri pelajaran pada gadis ini kata sawar tunjung. Tidak sobatku. Kau bereskan laki-laki di sebelah sana. Pasti dia akan beraksi baju merah ini. Aku sendiri akan main-main sejurus dua dengannya maka bayu mata pun maju ke hadapan Mawar Merah. Golok besarnya masih berada dalam sarung dan dipegangnya di tangan kiri. Sebelum nyawamu minggat ke neraka, aku akan berikan satu hadiah bagus bagimu, bayu mata keparat kata Mawar Merah. Dan tangan kirinya yang sejak tadi disembunyikannya di belakang bergerak. Sebuah benda bulat sebesar kepala melesat ke arah pemimpin rampok hutan bludak. Bayu mata cepat mengelak. Benda itu jatuh di belakangnya dan terkejutlah bayu mata, demikian juga sawar tunjung. Benda yang dilemparkan Mawar Merah ternyata adalah kepala singil murka. Betina keparat haram jadah bentak bayu mata marah sengaja mencabut golok besarnya yang hampir 20 kati beratnya itu, lekas serahkan diri atau kucing jang detik ini juga seluruh tubuhmu yang bagus ini mawah merah menyeringai. Justru hari ini aku harus serahkan jiwamu sebagai imbalan jiwa orang tua serta kakak dan seluruh penduduk kampung waru yang telah kau musnahkan secara biadab. Delapan tahun yang lewat jawab Mawar Merah lalu membuka serangan pertama. Melihat ini nafsu untuk memiliki tubuh si gadis yang tadi berkobar di diri bayu mata menjadi lenyap, berubah dengan kemarahan yang meluap. Golok besarnya ditebaskan ke depan untuk menangkis senjata lawan. Namun dibikin terkejut karena sesaat senjata mereka saling bentrokan, tahu-tahu pedang si gadis menyusup turun dan dalam gerakan yang aneh berkelebat ke pinggangnya. Tiga jurus bertempur bayu mata mulai keluarkan keringat dingin. Ilmu pedang yang dimainkan si gadis aneh dan tidak dimengertinya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh pemimpin rampok ini senantiasa menghantam tempat kosong. Sebaliknya dengan mati-matian dia harus mengelakkan serangan-serangan lawan yang datang laksana curahan hujan. Setan, ilmu silat apakah yang dimainkan betina jalang ini gertak bayu mata dalam hati. Cepat dirobahnya permainan goloknya. Jurus-jurus terhebat yang selama ini disimpannya sebagai andalan saat itu segera dikeluarkannya. Golok besarnya meneru-deru menebar serangan ganas luar biasa. Lima jurus lamanya mawar merah harus bertindak hati-hati. Jurus berikutnya begitu dia melihat liku-liku kelemahan ilmu golok lawan, kembali gadis ini merangsat. Untuk kesetian kalinya bayu mata mengeluh. Bagaimanakah mungkin gadis secantik dan semuda ini memiliki ilmu pedang yang aneh dan lihai begitu rupa. Tiba-tiba bayu mata berseru keras. Goloknya membabat pulang balik sampai tiga kali. Serentak dengan itu tangan kirinya dipukulkan ke depan. Satu gelombang angin yang luar biasa panasnya menggebu-gebu. Mawar merah membabatkan pedangnya ke depan. Dengan serta merta serangan golok serta pukulan sakti yang dilepaskan bayu mata musnah. Kalau begini naga-naganya, aku bisa mampus percuma pikir bayu mata dalam hati. Sementara itu di lain bagian sawar tunjung telah berhadapan pula dengan ranata. Kakang ranata, jangan bunuh bangsat itu. Biar aku yang membereskannya seru mawar merah. Kau tak usah khawatir, mawar, sahut ranata. Di antara tiga pimpinan rampok hutan dudak, sawar tunjung adalah yang paling rendah ilmunya. Setelah bertempur tiga jurus, ranata berhasil merampas pedang laki-laki itu dan menotok urat besar di pangkal lehernya hingga sawar tunjung menjadi kaku tegang laksana patung. Serangan-serangan pedang mawar merah semakin bertubi-tubi. Bayu mata mundur terus. Hanya kegesitan gerakannya lah yang masih menolong. Namun batas kemampuan bayu mata hanya sampai jurus ke-14. Golok besar yang menjadi senjatanya patah dua dan terlepas mental dari tangannya sewaktu terjadi satu bentrokan senjata yang keras. Bayu mata melompat mundur. Mukanya sepucat mayat, keringat dingin mengucur di keningnya. Tiba-tiba dia menjatuhkan diri, bersujud di hadapan mawar merah. Gadis, ampunilah selembar jiwaku yang tak berferbuna ini. Biarkan aku hidup. Segala harta kekayaan yang aku miliki ku pasrahkan padamu. Ampuni jiwaku tanda seru kau minta ampunan, bayu mata. Jangan minta padaku. Mintalah pada setan-setan di neraka pedang merah di tangan mawar merah memapas turun. Keras bayu mata menjerit. Tangan kanannya putus. Darah menyembur. Pemimpin rambok ini karena dilanda sakit yang amat sangat menjadi kalap. Dia melompat ke muka mengambil patahan goloknya lalu menyerang mawar merah dengan membabi buta. Pedang di tangan si gadis menderu lagi. Kini bahu kiri bayu mata yang menjadi sasaran. Untuk kedua kalinya pemimpin rampok itu menjerit kesakitan. Tubuhnya tersungkur ke tanah. Ampuni selembar nyawaku, ampuni dia masih memohon dengan meratap. Pedang merah itu diayunkan lagi dua kali berturut-turut, memapas putus kaki kiri kanan bayu mata. Tubuhnya yang terkutung-kutung itu berkelojotan kian kemari. Darah membanjir. Terakhir sekali mawar merah membacokan senjatanya ke kening bayu mata hingga kepala manusia bejat ini hampir terbelah dua. Saur tunjung tak berani menyaksikan apa yang terjadi atas diri bayu mata. Terlalu ngeri untuk disaksikan. Lepaskan totokannya ke kangra nata terdengar suara mawar merah. Begitu totokannya dilepaskan begitu Saur tunjung jatuhkan diri dan meratap minta diampuni jiwanya. Ampunan yang didapatnya tidak berbeda dengan nasib yang dialami bayu mata. Tubuhnya menemui kematian dalam keadaan terkutung-kutung. Tiba-tiba mawar merah membuang pedangnya ke tanah, berlutut dan menangis sambil menutupi wajahnya. Ibu, ayah, kakak. Hari ini semua sakit hati dan dendam kesumat telah berbalas. Semoga kalian bisa tenteram di alam bakatan dasru. Sudahlah mawar, kata ranata. Dipegangnya pundak gadis itu. Berdirilah. Kita harus kembali, perlahan-lahan mawar merah berdiri. Disekanya air matu yang membasahi pipinya. Keduanya bergerak meninggalkan tempat itu. Tapi mendadak sontak dari depan berkelebatan seorang berpakaian putih. Rambut dan wajahnya tertutup ke rudung hitam. Hanya sepasang matanya yang kelihatan, memandang tajam kepada ranata dan mawar merah. Manusia bercadar, siapa kau bentak ranata? Bangsat. Kalian berdua harus pasrahkan jiwa padaku sebagai imbalan jiwa bayu nata yang telah dibunuh. Aku adalah kakak seperguruannya seret mawar merah mencabut pedangnya. Jika begitu kau harus mampus di tanganku, kata mawar merah seraya menghunus pedangnya. Aku tahu kaulah yang membunuh bayu nata. Tapi aku tak bisa bertempur denganmu. Aku mempunyai pantangan untuk bertempur dengan perempuan. Harap wakilkan dirimu pada kau punya kawan perseptan dengan pantanganmu sentak mawar merah seraya maju ke depan. Ranata memegang bahu gadis itu. Kali ini biar aku yang turun tangan, mawar. Aku tak berakal punya muka untuk selama-lamanya jika tak berani menerima tantangan manusia macam begini mawar merah mengalah juga meski hatinya panas sekali. Perkelahian macam mana kau ingini? Pakai senjata atau tangan kosong bertanya manusia bercadar hitam. Ranata tertawa. Untuk menghadapi manusia macam kau, perlu apa pakai senjata? Majulah kau yang silahkan maju duluan tentang si cadar ha hitam. Ranata membuka serangan. Gerakan yang dibuatnya aneh dan terbalik 180 derajat dari ilmu silat yang wajar. Sekejap tinjunya akan mencium dada lawan, si cadar hitam berkelebat, membuat gerakan yang sama dengan gerakan ranata dan tahu-tahu tinju kanannya hampir saja mendarat di perut ranata. Baik ranata maupun mawar merah jadi kaget. Gerakan yang dimainkan oleh lawan persis gerakan ilmu silat yang diajarkan kepada mereka oleh citrakarsa. Dengan penasaran ranata membuka jurus kedua. Setengah jalan tiba-tiba si cadar hitam tertawa bergelap dan memapaskan tangan dari kiri ke kanan sedang kaki membuat kuda-kuda aneh. Ranata terkejut lagi. Apalagi yang dilakukan lawan juga gerakan ilmu silat yang dimilikinya. Dia tak bisa berpikir lebih jauh. Cepat-cepat dia mengelap ke kiri. Dan justru saat itu si cadar hitam membuat gerakan aneh lagi, cepat dan tak terduga. Buk ranata terhuyung-huyung. Bahu kanannya kena dipukul lawan, tapi dia tidak merasa sakit sama sekali. Ini membuat ranata jadi haran. Jika lawan inginkan jiwanya mengapa dia cuma melancarkan serangan begitu rupa. Padahal dengan mengerahkan sedikit tenaga dalam saja pastilah bahunya akan remuk. Si cadar hitam tertawa gelap-gelap. Sementara itu Mawar Merah menjadi penasaran melihat kekalahan kakak iparnya. Cepat dia maju hendak menyerang. Di depan sana si cadar hitam tiba-tiba mengerahkan tangan menarik cadar yang menutupi wajahnya, Wiro Seruranata dan Mawar Merah ketika mereka mengenali paras yang kini tak tertutup itu. Pendekar 212 Wiro Sableng tertawa gelap-gelap dan garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Apa-apaan kau ini Wiro tanya ranata. Eh sobat lamaku. Kau ingat peristiwa dulu sewaktu kau mengalahkan aku hanya dalam tiga jurus. Seharis untuk aku berusaha memecahkan kelihayan ilmu silatmu dan aku berhasil. Apa yang ku lakukan barusan hanyalah sekedar membalas penghormatanmu itu, sobatku dan Wiro tertawa lagi lalu berkelebat lenyap meninggalkan kedua orang tersebut. Ranata geleng-gelengkan kepala, berpaling pada Mawar Merah. Lalu keduanya pun meninggalkan tempat itu. Kelap bersama Ratih dan anak serta ayahnya, ranata akan berangkat menuju kota raja, dari mana dia dan ayahnya dulu berasal dan ke tempat mana mereka akan kembali. Tamat